Nah itu ya, betul ya? Betul, betul. Dan nutupnya, nutupnya. Kalau sudah. Dikit lagi, Mas. Oh gitu. Atau kalau nanti diutup zoomnya udah otomatis. Nanti di-stop ya? Iya, Mas. E. Baru pada masuk. Baru pada masuk. Baru pada masuk. Baru pada masuk. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sudah banyak, masih sembilan, ya? Sembilan. Ya, sudah-sudah nanti kita nambah terus. Sembilan ratus. Sembilan ratus. Mendekati seribu. Kita nganu Pak Konsep yang kita usung selama ini kan Mulai dengan yang ada Benar-benar Mulai dengan yang ada Mulai dengan yang besar Ya, betul Jadi kalau memaksakan diri Untuk melakukan sesuatu Kan ayah ngoyoworo ya Nah, itu Itu yang saya garis bawah Termasuk saya juga Yang saya buat yang saya bisa Di luar itu ya konsep dulu Paling tidak tahu dulu Mungkin suatu ketika Bisa lah sampai ke sana Ya, betul Ya, memang ada estafet tangganya Iya Ya, sementara ya Disampaikan secara Narasi dulu Setelah orang tahu Sadar dan itu bolak-balik Sampai kepada ancaman Biasanya perbuatan itu terjadi Karena ancaman Oh, gitu ya Nah, kalau belum terancam Belum berpindah tempat Cuman move on-nya kan Orang bisa kemana-mana Oh, gitu Kadang ancaman itu Dinepati tiap hari juga Sampai cukup Iya, betul Alam ini kan Seperti panas ya Jadi ya Akhirnya banyak orang Tidak sadar Menerima terus Akhirnya kepanasan terus Menjadi dunianya Nah, kalau bahaya-bahaya Seperti itu dinamai Terus kan bahayanya Macam-macam ya Mas Tidak cuma satu Pada ribuan bahaya Yang menghampiri manusia Oke Tapi sampai sekarang Saya masih ada ini Jadi ya Ya masih bersyukur Oh Gimana itu? Hah? Gimana? Ya Tadi saya baru saja terima Berita soal Global World Main Terus akhirnya Ada istilah Naik air laut Dari permukaan 18 meter Itu saya Dengar dari Mata Natswa Mata Situ Berita yang saya dapat Kayaknya Di Youtube banyak Iya Jadi Tahun 2050 Apa yang terjadi Bila kita tidak Berbuat apa-apa Berbuat Berbuat apa-apa saja Belum tentunya Apa ya Pak? Nah ya Itu maka Kadang-kadang Kita itu kan agaknya Seperti Terkena gelombang tsunami Mau lari kemana Kalau kita mau lari Pakai kaki kita Dan akhirnya Kita kan ikut Tenggelam bersama Perubahan alam Yang Tidak enak Itu Nah paling tidak Seminar Atau webinar ini Ya kita dengar dulu Sampai akhirnya Siapa yang mengatasi Yang tergantung dari Pemilik kebijakan Dan penguasa Sampai kekuasa Kayak ini kan Satu semut Di antara ribuan semut Yang mau lari kemana Maka Ini semut Kita bisa menghibur Tapi juga mengingatkan Iya lah Nggak Nggak cuma Nggak cuma Memprihatinkan Tapi bisa menghibur Ano ada Kalau terlalu Sepanen nanti Setelah sendiri Itu Nggak Nggak dengerin aja Sepanen Kita mulai dari Yang kita bisa dulu aja Iya itu Betul Oke Ini sudah pada datang 15 ribu 15 ribu Oke baik Ano aja kita Bapak Ibu Bagaimana kalau kita Undur 5 menit gitu ya Sambil nunggu yang lain Mungkin masih pada ngantri 5 menit aja Kita undurkan sedikit Siap Siap Malam Pak Sawi Selamat malam Bu Sapti Saya apal suaranya Belum lihat wajahnya Sudah apal suaranya Nyalain wajahnya Oke siap Gimana Bu Sapti Sambiloto Persiapannya Aman Aman Konon katanya Sudah di Desain sedemikian rupa Iya Mau nggak Mau renovasi Agak dirapiin lah ya Karena kan payongnya Kurang itu nanti Pakai Terus dirapikan Kalau yang Yang datang KPKC Sudah seperti itu Nah kalau yang datang Pak Jokowi Sudah kayak apa ya Bu ya Justru nggak perlu Nggak perlu ya Biar diperbaiki Pak Jokowi Iya Begitu Ini ada Pak Agung Yang kemarin Menyambut teman-teman KPKC Ya Ya Mas Hay Mudah dari Keladen nih Sampai mana nih Saya sampai Keladen Balik lagi Semarang Pak Waduh Banyak kemarin Yang rawo di Ayam Baguso Ya Banyak Lumayan Setidaknya 80% Laparoki Yang di Baguso datang Ada yang memang Mungkin karena Apa ya Kan Kalau hari Minggu itu hari Padet-padetnya orang-orang Katolik ya Apalagi aktivis itu kan Biasanya orangnya itu-itu aja Dibagi kesana kemari Itu kan Kegiatannya Numpuknya di hari Minggu Biasanya begitu Musim mantan juga Pak Oh gitu ya Iya Musim mantan ya sekarang ya Ini Bu Widya Bu Widya Masih capek Enggak Segar terus Segar terus ya Karena Ekoensim yang bikin Semangat ya Bu Iya betul Ayo bikin ekoensim Banyak-banyak Iya harus begitu Saya mulai Dikit-dikit Bu Dikit-dikit Bagus itu Mulai dari sedikit Gak apa-apa Sedikit-sedikit Jadi bukit Iya kan Pelan-pelan Mana ini Yang Ngiram di Pantai Tirang itu Mbak Estri Belum muncul Ada Suster ini Suster Yang kemarin ikut Oh iya Oh iya Suster Dibagi Ceritanya dong Suster Oh ini Tapi Anak Tempat Kami lampu Mati ya Jadi agak Gelap-gelap sedikit Listriknya mati Iya Jadi tapi ini Kemarin Lumayan itu Yang hadir Banyak Banyak Dihadiri oleh Banyak Berapa Lintas agama Lintas agama Pada kayak Yang perwakilan Kemarin Terus dari PM GRI Mantap Terus selalu kami Apa Menuang Ekoenzyme Seribu liter Ekoenzyme nya kemarin Seribu liter Lebih Ada beberapa Pak Rus itu juga Ikut Pak Rus Pak Rus Ini teman-teman Bung Sari Banyak ini Ada Ada Bu Ika Juga ini Halo Mas Awi Halo Suster Semuanya Ya Halo Ini Bu Ika juga Sing Baruk So Teluk Teluk Sari Sekolah Kalau dipegang Bu Ika Langsung Moncer Semua Oke Ini sudah 19.5 Menit Kita mulai Bapak Ibu Saudara-saudari Baik Selamat Malam Bapak Ibu Saudara-saudari Yang ada di Ruang Zoom ini Selamat bergabung Kita Bertemu Kembali Setelah Setahun yang lalu Kalau Pekan Lada Tositan Setahun sekali Mei Tahun 2022 Itu juga Diadakan Acara yang serupa Tiap hari Ada Webinar Karena Konteks Waktu itu Kan Konteks Masih Agak-agak Apa ya Mengerikan ya Nuansa pandemi Masih agak-agak Terasa Dan sebelumnya Juga terasa Sekarang Sudah Bebas Jadi maka Kita Mix ya Yang webinar Kita Kurangi sedikit Maka hanya Tiga kali webinar Lalu Yang lainnya Kita mencoba Temu Offline Dan yang Sudah terjadi Untuk Pembukaan Pekan Laudato Si Kemarin Di Salatiga Di Paroket Kalerjo Sebagai pembukaan Pekan Laudato Si Tahun ini Maka Bapak Ibu Kalau mencermati Bahwa Pekan Laudato Si Ini Adalah Perhilatan Global Mondial Sedunia Ketika kita merayakan Di Indonesia Di Filipin Di Brazil Di Amerika Afrika Dan lainnya Juga merayakannya Dalam rangka Untuk Memperingati Diluncurkannya Encyklik Laudato Si Maka Masa-masa Sepekan ini Menjadi Masa Refleksi Bersama Mengenai Encyklik Ini Banyak Cara Yang sudah Dilakukan Kalau Teman-teman Yang lain Mungkin Ada yang Aksi Langsung Ke Pantai Bersih-bersih Sungai Atau Mungkin Juga Aksi-aksi Yang Konkret Yang Aksi Nyata Begitu Praktik Ada juga Yang refleksi Malam ini Kita Coba Refleksi Belajar Mengenai Satu Hal Lalu Kemarin Kalau Di Salat 3 Kita Mencoba Mendengar Kisah-kisah Kisah-kisah Mengenai Kerasulan Ekologi Di Parogi-parogi Khususnya Di Rayon Bagusto Kemudian Juga Kisah-kisah Kerasulan Ekologi Yang Dilakukan Oleh Komunitas Di Luar Teritori Gereja Mungkin Seperti Pak Kuyuban Atau Mungkin Seperti Perkumpulan Tertentu Misalnya Kalau Kemarin Ada LC Camp Itu Semacam Tanda kutip Kelompok Swadaya Masyarakat Di Luar Teritori Gereja Maka Mereka Berusaha Mendanai Sendiri Kemudian Bagaimana Caranya Menghidupi Gerakan Itu Sendiri Baik Untuk Awalan Ini Kita Akan Membuka Dengan Doa Pembuka Yang Akan Dipimpin Oleh Mas Erasmus Seorang Tokoh Muda Yang Revolusioner Monggo Mas Erasmus Baik Mas Awi Romo Suster Bapak Ibu Dan Secara Semuanya Mari Kita Bersiap Dalam Doa Kesehatan Hati Dan Pikiran Kita Untuk Berdoa Dalam Nama Bapak Dan Putra Terus Kudus Amin Tuhan Yesus Tuhan Kami Yang Maha Baik Kami Berksu Pada Kami Bapak Karena Komen Kami Semua Di Sini Untuk Turut Bergerak Nyata Dengan Talenta Yang Kau Berikan Pada Kami Masing-masing Dan Momentum Merayakan Pekan Laut Datosi Ini Ya Bapak Pada Malam Hari Ini Kamu Berlajar Bersama Dengan Ibu Glori Nasarani Dan Sama Teman-teman Para Aktivis Para Penggiat Para Penggerak Dari Laut Datosi Encyklik Yang Diterbitkan oleh Paus Kami Bebas Suci Paus Franciscus Untuk Semakin Peduli Semakin Berindak Nyata Atas Kerusakan Alam Dan Bumi Ini Sekiranya Engkau Juga Berkati Kami Semua Dengan Apa Yang Kami Dapatkan Dan Bagikan Pada Amah Hari Ini Menjadi Bekal Pada Kami Semua Untuk Semakin Bergerak Semakin Lebih Baik Untuk Merawat Bumi Untuk Menghidupi Bumi Dan Memperbaiki Segala Kerusakan Yang Telah Kami Perbuat Sehingga Cita-cita Dan Mimpi Kami Untuk Menjadikan Bumi Ini Rumah Kita Bersama Dapat Terwujud Melalui Pertopan Ekologis Dan Tindakan Tindakan Nyata Yang Konsisten Dan Juga Tulus Hati Bapak Kami Ada Di Surga Dimoyikan Namamu Datanglah Kerajaanmu Jadilah Gendakmu Di Resmi Di Surga Bila Kami Raja Dan Ampunyilah Kerajaanmu Seperti Kami Yang Bersalah Pada Kami Dan Jangan Masukkan Kami Dalam Percobaan Tapi Bersalah Kami Dari Yang Jahat Amin Dan Bapak Dan Putra Dara Kudus Amin Terima Kasih Mas Erasmus Yang Sudah Membuka Pertemuan Ini Dengan Doa Baik Ini Romo Budi Sudah Bergabung Selamat Malam Romo Budi Micnya Masih Masih Mati Romo Micnya Masih Mati Oke Malam Hari Ini Sesuai Dengan Yang Sudah Beredar Di Berbagai Media Sosial Bahwa Malam Hari Ini Kita Bersama Sama Belajar Mengenai Mengelola Limbah B3 Rumah Tangga Apa Itu Dan Bagaimana Cara Mengelolanya Mungkin Ada yang Sudah Tahu Tetapi Masih Bingung Atau Ada juga Yang Masih Belum Tahu Apa Itu Limbah B3 Lalu Ada juga Yang Sudah Tahu Tetapi Bingung Harus Dikemanakan Limbah Itu Tetapi Kalau Tidak Dikelola Dengan Baik Berparupanya Juga Menurut Informasi Yang Beredar Sangat Berbahaya Baik Bagi Manusia Sumbuhan Maupun Lingkungan Maka Perlu penanganan Yang khusus Begitu Untuk Menjawab Kebingungan Kebingungan Mengenalkan Belio Bapak Ibu Bisa Mirsani Belio Bernama Lengkap Glory Nasarani Lahir Di Banyumas 3 Juli 1982 Sehari-hari Bekerja Di Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang Sebagai Kepala Bidang Penataan Lingkungan Pendidikan Itu sudah Kemana-mana Sampai ke Negeri Belanda Di Groningen Bacanya Apa ini Mbak Glory Groningen Kalau Kroningen Nanti bisa Diperjelas Di Presentasi Sejak 2005 Masuk Menjadi ASN DLH Kota Semarang Jadi Dari Kota Ngapak-ngapak Kurokerto Sampai Akhirnya Belajar Di Semarang Kemudian Lanjut Di ITB Belanda Ini Istilahnya Mendampingi Kita Masyarakat Kota Semarang Dalam hal Pengelolaan Lingkungan Maka Untuk Ini Kita Akan Belajar Dari Mbak Glory Tentang Tema Bagaimana Mengelola Limbah B3 Rumah Tangga Monggo Kepada Mbak Glory Dipersilahkan Untuk Memaparkan Seputar Limbah B3 Itu Kira-kira Mungkin 45 Menit Maksimal Kalau Kurang Jangan Ditambahi Nanti Biar Diskusinya Lebih Kayeng Mbak Glory Monggo Ya Pestawi Baik Saya izin Share screen Bapak Ibu Monggo Baik Selamat Malam Yang Selamat malam Bisa Bisa Satu 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 Mas Awi Dan Juga Romo Tadi sedikit sudah diperkenalkan Nama saya Glodina Sarani Saya Bekerja di Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang Sebagai Kepala Bidang Penataan Lingkungan Hidup Dimana Di Bidang Yang Selama Ini Saya Ampu Ada Tiga Seksi Yang Pertama Adalah Instrumen Penataan Lingkungan Kemudian Yang Kedua Terkait Dengan Pengkacian Dampak Lingkungan Mungkin Bapak Ibu Sering Mendengar Istilah Amda Luka Lupa L Dokumen Lingkungan Isi Lingkungan Itu Salah Satu Dari Tugas Kami Di Kota Semarang Kemudian Yang Ketiga Adalah Tugas Di Bidang Penjagaan Penjambaran B3 Dan Limbah B3 Yang Saat Ini Pada Mengelola Limbah B3 Rumah Tangga Sebenarnya Kalau Sebelum Kita Masuk Pada Pembahasan Apa Itu Limbah B3 Apa Itu Sampah B3 Sebenarnya Dua hal Itu Sama Atau Berbeda Mungkin Sebelumnya Kita Perlu Kalau Tadi Sudah Sempat Dibahas Regulasinya Sebenarnya Bagaimana Yang Punya Aturan Pemerintah Mengaturnya Bagaimana Jadi Kalau Kita Bicara Peraturannya Itu Ada Dua Resim Peraturan Bapak Ibu Ada Peraturan Di bidang Lingkungan Hidup Dan Ada Peraturan Di bidang Persampahan Dua Dua Dua-duanya Sama Terkait Dengan Lingkungan Hidup Tetapi Memang Fokusnya Yang Diatur Itu Sedikit Berbeda Nah Kalau Di bidang Lingkungan Hidup Aturan Tertingginya Ada Di Undang Undang 32 Tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kemudian Aturan Turunannya Adalah PP 22 Tahun 2021 Dan Ada Permen LHK Tentang Tata Cara Perseratan Pengelolaan B3 Jadi Kalau Bicara B3 Istilah yang Digunakan Di Aturan Sektor Lingkungan Hidup Atau Bidang Lingkungan Hidup Yang Digunakan Adalah Istilah Limbah B3 Sesuai Dengan Judul Kita Mengelola Limbah B3 Berhenti Sampahan Nah Kalau Bicara Di Bidang Persampahan Aturan Yang Paling Tinggi Ada Di Undang Undang 18 Tentang Pengelolaan Sampah Kemudian Ada Dua Aturan Turunan Yaitu PP81 Dan ada PP27 Yang Terbaru Yaitu Pengelolaan Sampah Spesifik Nah Kalau Bicara Tentang Pengelolaan Sampah Fokusnya Adalah Sampah Yang Dihasilkan Oleh Rumah Tangga Sisa Pekiatan Yang Dihasilkan Oleh Rumah Tangga Jadi Kalau Materi Kita Adalah Mengelola Limbah B3 Itu Kita Bicaranya Tentang Lingkungan Hidup Secara Umum Tetapi Kalau Limbah B3 Rumah Tangga Mungkin Akan Lebih Tepat Nanti Isilannya Sampah B3 Rumah Tangga Nanti Saya Coba Jelaskan Lebih Lanjut Bapak Ibu Ini Penting Kami Sampaikan Di Awal Karena Memang Sering Ada Confuse Antara Limbah Sampah Sama B3 Kapan Itu Disebut Limbah Kapan Itu Disebut Sampah B3 Sebelumnya Mungkin Bapak Ibu Sudah Sempat Searching Ata Googling Sebenarnya B3 Itu Apa Jadi Kalau Istilah yang Saya Ambil Dari Peraturan Yang Dimaksud Dengan B3 Adalah Z Energy Komponen Yang Karena Sifat Konsentrasi Dan Jumlahnya Langsung Berpotensi Membahayakan Lingkungan Hidup Dan Indonesia Maupun Makologi Lainnya Dari Pengertian Ini Yang Bisa Kita Pahami Adalah Ini Apapun Ini Kamu Koreksi Segera Kamu kan Sudah Ngasih RABB Itu Suara Mas 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 Erasmus Tolong Mas Dikondisikan Jadi Saya Melanjutkan Jadi Kalau Dari Pengertian Ini Bapak Ibu Kalau Bicara B3 Maka Seberapapun Jumlahnya Walaupun Itu Hanya Sedikit Tetapi Wajib Dikelola Karena Potensi Bahayanya Cukup Besar Bagi Lingkungan Dan Juga Langsungan Hidup Manusia Dan Hidup Lainnya Jadi Kalau Ada Pertanyaan Seberapa Batasan Limbah B3 Yang Boleh Saya Buang Kelingkungan Batasannya Seberapapun Sekecil Apapun Maka Itu Sebenarnya Tidak Boleh Dibuang Kelingkungan Sebenarnya Aturannya Seperti Itu Makanya Kenapa Sangat Spesifik Sangat Khusus Dan Harus Dikelola Secara Secara Serius Sesuai Dengan Peraturannya Kemudian Ini Bapak Ibu Sampah B3 Jadi Kalau Bicara Sampah Itu Kita Fokus Sampah 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 Bapak Ibu Setiap hari Menghasilkan Sampah Mungkin Sadar Atau Tidak Sampah Yang Dihasihkan Bapak Ibu Sampah Yang Mengandung B3 Atau Mengandung Limbah B3 Selain Sampah Organik Dan Anoganik Jadi Kalau Mungkin Bapak Ibu Sering Mengikuti Kegiatan Kegiatan Disosialisasi Dan Lain Sebagainya Pasti Disitu Diinformasikan Bahwa Sampah Dapat Dibedakan Menjadi Tiga Bapak Ibu Ada Organik Anorganik Dan B3 Artinya Sampah B3 Ini Bapak Ibu Sehari-hari Menghasilkan Yang Seperti Apa Kapan Itu Disebut B3 Kapan Itu Disebut Kapan Itu Harus Dikelola Secara Khususus Bagaimana Pengelolaannya Itu Yang Mungkin Perlu Kita Diskusikan Di Sini Apa Bedanya Antara Sampah B3 Dengan Limbah B3 Kalau Sampah B3 Bapak Ibu Fokus Pada Sisa Dari Kegiatan Manusia Artinya Kegiatan Rumah Tangga Bapak Ibu Jadi Sampah B3 Adalah Sampah Yang Mengandung B3 Atau Limbah B3 Yang Berasal Dari Rumah Tangga Atau Kawasan Yang Mengandung B3 Atau Limbah Kita Adalah Mengelola Limbah B3 Rumah Tangga Maka Mungkin Lebih Tepatnya Adalah Mengelola Sampah B3 Rumah Tangga Karena Sampah Lebih Dikhususkan Pada Yang Diasat Rumah Tangga Sedangkan Kalau Limbah Bapak Ibu Limbah B3 Lebih Dikhususkan Pada B3 Yang Diasat Oleh Usaha Atau Kegiatan Contoh Dari Industri Atau Jadi Kegiatan Perdagangan Jasa Nah Itu Biasanya Disebut Dengan Limbah B3 Mungkin Apa Ya Ini Sedikit Pemahaman Bapak Ibu Nanti Mungkin Aplikasinya Atau Sampai Kapan Itu Disebut Sampah Dan Sampai Kapan Dibuti Limbah Nanti Akan Dijelaskan Lebih Lanjut Di Slide Selanjutnya Nah Ini Bapak Ibu Yang Dimasuk Limbah B3 Khusususnya Dihasilkan Oleh Usaha Dan Atau Kegiatan Kalau Tadi Sampah B3 Yang Dihasilkan Oleh Rumah Tangga Bentuknya Padat Tapi Kalau Limbah B3 Yang Dihasilkan Oleh Usaha Atau Kegiatan Bentuknya Bisa Padat Atau Cair Aturan Yang Dikinakan Kalau Sampah Pakainya Tadi Undang Undang Tentang Persampahan Kalau Limbah B3 Yang Digunakan Adalah Undang Undang Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lengkuan Hidup Jadi Itu Dua Aturan Yang Nantinya Saling Terkait Akan Ada Iris Untuk Mengelola Limbah B3 Secara Umum Ini Ada Contoh Limbah B3 Biasanya Kalau Di sektor Manufaktur Ada Akib Bekas Oli Bekas Lain Majun Kemudian Kalau Di sektor Kesehatan Ada Jarum Suntik Bekas Obat Gedalu Warsa Dan Sebagainya Kalau Dari Sektor Perdagangan Jasa Mungkin Ada Sisa Bersih Lantai Contoh Dari Kegiatan Hotel Atau Mungkin Dari Supermarket Dan Sebagainya Itu Biasanya Limbah-limbahnya Seperti Yang Di Kuning Ini Bapak Ibu Nah Kemudian Kalau Sampah B3 Yang Tadi Dihasilkan Oleh Tangga Yang Mungkin Sehari-hari Bapak Ibu Sebenarnya Menghasilkan Tetapi Mungkin Selama Ini Masih Dibuang Atau Tercampur Dengan Sampah Domestik Lainnya Sampah Rumah Tangga Lainnya Contoh Baterai Nah Kenapa Sampah B3 Ini Harus Dikelola Secara Khusus Mungkin Kita Bisa Lihat Di Sini Bapak Ibu Sehari-hari Bapak Ibu Menggunakan Remote Atau Mungkin Barang-barang Yang Menggunakan Baterai Kemudian Selama Ini Mungkin Baterainya Kalau Sudah Bisa Dibuang Keputah Sampah Dicampur Dengan Sampah Lainnya Baterai Ini Sebenarnya Memiliki Sifat Karsinogen Atau Beracun Dan Apabila Terakumulasi Bisa Menimbulkan Kerosakan Pada Organ Dan Sarap Kemudian Lampu Bekas Jadi Kalau Baterai Baterai Bekas Lampu Lampu Bekas Itu Juga Sama Karsinogen Kemudian Sampah Elektronik Juga Hampir Sama Kalau Dilihat Satu Persatu Bahannya Itu Biasanya Kenapa Ini Disebut B3 Karena Di Dalannya Mengandung Logam Berat Ada Kandungan Logam Berat Yang Sifatnya Tidak Mudah Terurai Sehingga Ada Potensi Nanti Terakumulasi Di Tubuh Manusia Yang Itu Nantinya Berimbas Pada Kesehatan Manusia Yang Paling Sering Mungkin Di Sini Ada Ini Bapak Ibu Kemasan Pesticida Seperti Obat Serangga Kemudian Mungkin Untuk Yang Putri Putri Perawatan Diri Ada Barang Barang Mungkin Ada Yang Sukanya Mencoba Sunblock Atau Bahan Kosmetik Baru Tetapi Mungkin Tidak Cocok Kemudian Menjadi Barang Yang Kedaluar Serta Maka Itu Masuk Dalam Kategori Sampah B3 Ini Sifatnya Mudah Terpakar Mudah Menyebabkan Iritasi Dan Lain Sepertinya Jadi Sampah Sampah Seperti Ini Yang Diasat Oleh Bapak Ibu Sehari Hari Sebenarnya Masuk Dalam Sampah Mengandung B3 Atau Mengandung Limah B3 Yang Sebenarnya Harus Dipisahkan Atau Dipilah Dan Dikelola Secara Khusus Secara Terpisah Nah Mengelolanya Bagaimana Nanti Kita juga Itu akan menjadi Bahan Diskusi Kita Tapi Minimal Disini Bapak Ibu Mengenal Dulu Bahwa Sebagai Orang Perorangan Sebagai Anggota Rumah Tangga Sebagai Anggota Masyarakat Kita Mengeselkan Sampah B3 Yang Seharusnya Bisa Dikelola Atau Dipisahkan Dikelola Secara Khususus Ini ada Contoh-contohnya Ini Kemasan Bahan Kimia Lampu Bekas Baterai Bekas Dan Kemasan Kosmetik Bekas Ini Contoh-contohnya Nah Cara Mengelolanya Bagaimana Bapak Ibu Yang Jelas Pasti Pertama Tahapannya Dipilah Dulu Setelah Dipilah Kemudian Diangkut Dikumpulkan Dan Dikelola Ini Ada Batasannya Kapan Kita Menggunakan Aturan Tentang Persampahan Kapan Kita Menggunakan Aturan Tentang Membah B3 Tapi Ini Lebih Pada Regulator Lebih Pada Pemerintah Yang Miliki Tanggung Jawab Untuk Pengumpulan Sampah Dengan Pengelola Pengumpulan Pengumpulan Pengangkutan Pengangkutan Pengolahan Dan Pemerosesan Akhir Pada Prinsip Pengurangan Sampah Ini Kita Fokus Pada Rumah Tangga Sebagai Penghasil Sampah Yang Pertama Bisa Dilakukan Adalah Dengan Membatasi Timbulan Sampah Jadi Di awal Kita Sudah Mengurangi Sampah Terproduksi Kita Mengurangi Supaya Kita Tidak Menghasilkan Sampah Itu Tahap Awalnya Kemudian Pendaruan Ulangan Sampah Dan Pemanfaatan Kembali Nah Ini Bapak Ibu Kalau Bicara Tentang Pembatasan Timbulan Sampah B3 Kita Bisa Diawali Dengan Memilih Barang Barang Atau Produk Yang Lebih Lamah Lamah Lingkungan Bahan Bahannya Tidak Menggunakan Bahan Kimia Yang Mempunyai Sifat B3 Kemudian Cara Kedua Bisa Juga Dengan Memilih Produk Yang Mempunyai Petunjuk Cara Penggunaan Penyimpanan Dan Paskah Penggunaan Jadi Jelas Alurnya Antara Mulai Dari Bagaimana Pemakaian Penyimpanan Dan Penggunaan Dan Yang Terakhir Pembatasan Bisa Dilakukan Dengan Memilih Barang Yang Dapat Didaur Ulang Kemudian Pendaur Ulangan Sampah Fokusnya Pada Memanfaatan Sampah Yang Mengandung B3 Menjadi Bahan Baku Nah Umumnya Pendaur Ulangan Sampah B3 Ini Dilakukan Oleh Pihak Yang Sudah Miliki Isin Kalau Di Skala Rumah Tangga Mungkin Lebih Fokus Pada Pembatasan Timbulan Sampah B3 Dengan Cara Melakukan Substitusi Kalau Biasanya Kita Menggunakan Produk-produk Yang Bahan Kinian Mungkin Masuk Kategori B3 Kita Gantikan Dengan Yang Lebih Ramah Lingkungan Tadi Itu Yang Mungkin Paling Paling Mudah Kita Lakukan Kemudian Ada Tahapan Cara Ketiga Itu Dengan Pemanfaatan Kembali Sampah B3 Selanjutnya Di penanganan Sampah Bapak Ibu Yang Ini Mungkin Tadi Apa Yang Harus Kita Lakukan Kalau Kita Sudah Menghasilkan Sampah B3 Kemudian Kita Sudah Milah Misalnya Bapak Ibu Selama Ini Yang Sering Kita Sering Diarahkan Ke Kita Oleh Kegiatan Kegiatan Sosialisasi Biasanya Pemilaan Sampah Itu Organik Unorganik Kemudian B3 Yang Terakhir Organik Unorganik Mungkin Bapak Ibu Sudah Sudah Biasa Melakukan Organik Untuk Composting Unorganik Mungkin Memiliki Nilai Ekonomi Bisa Dijual Lagi Atau Mungkin Masuk Ke Bank Sampah Nah Yang B3 Ini Bagaimana Setelah Dipilah Bapak Ibu Mastinya Masing-masing Jenis Kalau Pengumpulannya Itu Sementara Saat Ini Yang Yang Sering Tersedia Adalah Di TPS Jadi Dari rumah Tangga Setelah Melakukan Pemilahan Kemudian Dikumpulkan Di TPS Bisa Dibawa Oleh KSM Atau Bapak Pengangkut Sampah Itu Biasanya Nah Itu Dibawa Ke TPS Setelah Dari TPS Itu Menjadi Tugas Pemerintah Daerah Biasanya Untuk Melakukan Pengangkutan Dan Pengelolaan Sampah Di Pemerosesan Akhir Nah Tugas Bapak Ibu Disini Adalah Utamanya Adalah Dalam Hal Pemilahannya Ibu Bapak Ibu Kalau Bapak Ibu Sudah Melakukan Pemilahan Dengan Baik Syukur Bisa Bekerja Sama Dengan Mungkin Ada Bank Sampah Di Sekitar Bapak Ibu Sekalian Untuk Yang Organik Sudah Tadi Sudah Sudah Sempat Mendengar Ada Eko Enzim Kemudian Mungkin Ada Budidaya Magot Ada Yang Lain Dengan Komposter Nah Kemudian Untuk Yang Organik Yang Punya Nilai Ekonomis Bisa Dibawa Ke Bank Sampah Atau Mungkin Langsung Kepada Pengepul Dan Sebagainya Yang B3 Ini Bapak Ibu Sebenarnya Mekanismenya Hampir Sama Dengan Yang Organik Hanya Sajab Yang Membedakan Adalah Nantinya Yang Akan Mengelola Adalah Pemerintah Kemudian Yang Membedakan Lagi Adalah Tata Caranya Bapak Ibu Karena Sifatnya Yang Bahaya Tadi Maka Tata Caranya Juga Berbeda Misalnya Pengemasannya Pengemasannya Lebih Tertutup Kemudian Tempatnya Juga Mungkin Khusus Dalam artian Cukup Dengan Kardus Tetapi Itu Sudah Kering Tidak Terkenal Air Hujan Dan Seterusnya Bapak Ibu Nah Kemudian Karena Jumlahnya Sedikit Yang Sampah B3 Biasanya Disimpan Dulu Di Tempat Penghasil Artinya Disimpan Dulu Di rumah Tangga Sampai Dengan Volumen Tertentu Nanti Bisa Dikumpulkan Bisa Melalui Bank Sampah Atau Apabila Pemerintah Daerah Sudah Memiliki Tata Caranya Bisa Nanti Dikumpulkan Oleh Pihak Pemerintah Daerah Ditempatkan Di TPS Kita Contohkan Kota Kota Semarang Saat Ini Sudah Kita Sudah Mencoba Dengan Menyediakan Kontainer Yang Sudah Terpilah Menjadi Tiga Jadi Kalau Dulu Yang Pada Saat Kita Mesosialisasikan Ayo Kita Melakukan Pemilahan Biasanya Ini Bapak Ibu Peserta Sosialisasi Akan Menjawab Loh Kami Sudah Milah Tapi Nanti Begitu Masuk Di TPS Digabung Lagi Dijadikan Satu Lagi Oleh Petugas Sampah Biasanya Seperti Itu Ini Bisa Dikelola Misalnya Dengan Untuk Khususnya Untuk Yang B3 Bisa Dengan Penjadualan Khusus Misalnya Singap Gede Dicampur Kemudian Yang Sudah Kita Coba Sediakan Adalah Dropbox Jadi Sebenarnya Di Kota Semarang Di Tiap Kecamatan Ada Dropbox Khususus Untuk Sampah B3 Sebenarnya Sudah Ada Tetapi Memang Karena Kami Menyadari Sosialisasinya Kurang Sehingga Untuk Sampah B3 Ini Akhirnya Masih Tercampur Dengan Sampah Rumah Tangga Lainnya Jadi Memang Mestinya Untuk Sampah B3 Rumah Tangga Ini Setelah Disimpan Di Penghasil Kemudian Sampai Dengan Volume Tertentu Periode Tertentu Dibawa Ke Dropbox Yang Ada Di Kelurahan Atau Di Kecamatan Dan Nanti Dari Pihak LH Akan Mengambil Dari Kecamatan Untuk Kemudian Dikelola Secara Khusus Bekerjasama Dengan Pihak Tiga Yang Memiliki Isin Alurnya Seperti Itu Kira-kira Bapak Ibu Tetapi Memang Kembali Lagi Dalam Pelaksanaannya Masih Ada Beberapa Yang Perlu Dibenahi Misalnya Fasilitasnya Infrastrukturnya Itu Masih Perlu Termasuk Sosialisasi Kepada Masyarakat Untuk Memberikan Pemahaman Limbah P3 Itu Apa Dan Bagaimana Secara Penanganannya Itu Memang Yang Masih Kita Upayakan Jadi Mungkin Ini Sekilas Umum Saja Bapak Ibu Tentang Sampah P3 Dan Limbah P3 Yang Ini Mungkin Nanti Akan Menjadi Bahan Diskusi Kita Bersama Demikian Dari Saya Terima Kasih Mohon Masukkannya Mungkin Ada Beberapa Materi Yang Kurang Jelas Silahkan Nanti Mungkin Bisa Menjadi Puan Diskusi Kita Demikian Mas Tawi Saya Akhiri Terima Kasih Baik Terima Kasih Mbak Glory Yang Sudah Memaparkan Tentang B3 Ternyata Ada Ini Ya Saya Agak Salah Juga Persepsi Selama Ini Bahwa Antara Limbah Dan Sampah Itu Hal Yang Berbeda Ini Terima Kasih Sudah Diperjelas Malam Ini Tetapi Kalau Bicara Dalam Konteks Rumah Rumah Tangga Itu Lebih Banyak Sampah Sampah B3 Dan Ternyata Memang Dalam Keselahian Kita Cukup Lekat Dengan Sampah B3 Ini Bahkan Beranti Beranti Kita Yang Biasa Kita Pakai Sehari Hari Itu Akhirnya Juga Berujung Menjadi Sampah B3 Kita Kerap Mengganti Jam Mengganti Baterai Jam Dinding Remote Tadi Seperti Yang Sampikan Mbak Glory Lalu Kemudian Aki Motor Ganti Kira-kira Dua Tahun Sekali Atau Tiga Tahun Sekali Lampu Neon Atau Mungkin Lampu Boflam Artinya Ini Menjadi Keseharian Kita Yang Biasa Kita Hadapi Tetapi Endingnya Memang Kita Gak Bingung Juga Ini Harus Dikemanakan Bahkan Ada Yang Ya Akhirnya Ditumpuk Begitu Saja Di Tempat Sampah Yang Mungkin Seharusnya Bukan Tempat Karena Saking Tidak Tahunya Harus Dikemanakan Lalu Yang Berikut Memang Yang Selama Ini Agak Membingungkan Itu Memang Saya Merasa Sosialisasi Juga Cukup Kurang Artinya Belum Masyarakat Belum Terlalu Tahu Tentang Ini Mungkin Yang Lebih Familiar Pemilahan Organik Anorganik Itu Yang Lebih Familiar Tetapi Yang B3 Belum Terlalu Atau Bahkan Mungkin Selama Ini Yang Sebenarnya Sampah B3 Dianggap Sebagai Sampah Yang Biasa Bisa Saja Sampah Yang Tanda Kutip Dianggap Tidak Terlalu Berbahaya Tapi Sebenarnya Kalau Terakumulasi Sekian Lama Cukup Berbahaya Juga Itu Monggo Bapak Ibu Yang Akan Memperdalam Pembelajaran Kita Atau Mungkin Isilahnya Belajar kita Pada malam Hari ini Monggo Dipersilahkan Kalau ada Yang Mau Bertanya Atau Mungkin Ada Yang Kurang Jelas Silahkan Monggo Pak Pak Agung Dari Solotigo Tukal Rejo Beberapa Bulan yang lalu Kira-kira Empat bulan yang lalu Saya Menyerahkan Sampah B3 Ke Dinas Lingkungan Hidup Kota Salatiga Dan Ternyata Diterima Dengan Baik Malah Foto-foto Dengan Petugasnya Maksudnya Dengan Start di Dinas Dengan Hidup Foto-foto Sepertinya Kehadiran Saya itu Jalan Artinya Sangat Sedikit Masyarakat Salatiga Yang tahu Bagaimana Membuang Sampah B3 Jadi Mereka Senang Foto-foto Terus Makanya Saya Share Di Instagram Ini Membuktikan Memang Sosialisasinya Sangat Kurang Kemungkinan Sosialisasi Dari Dinas Lingkungan Hidup Ini Kurang Karena Dinas Lingkungan Hidup Juga Tidak Punya Fasilitas Memadai Untuk Menampung Sampah B3 Ini Coba Bayangkan Kalau Seluruh Masyarakat Salatiga Ngirim Sampah B3 Ke Kantornya Ini Soalnya Saya Ngirim Ke Kantor Langsung Dikirim Sendiri Karena Kecil Cuma Kaleng Cat Terus Sampah Limbah Elektronik Itu Baterai Kemudian Itu yang Pertama Sosialisannya Kurang Kedua Kalau Kalau Tadi Ada Sampah B3 Itu Definisinya Berbentuk Padat Berarti Yang Saya Tanyakan Kalau Misalnya Kaleng Itu Padat Tapi Isinya Cap Kan Cair Atau Isinya Baygong Kan Cair Itu Tetap Yang Gak Padat Karena Mungkin Kemasannya Di Luar Padat Itu Pertanyaannya Kemudian Sementara Itu Saya Dulu Terima Mas Mas Baik Jadi Memang Ya pada Akhirnya Memang Sosialisasi Cukup Ini Belum Terlalu Diketahui Banyak Orang Tentang B3 Itu Lalu Yang Kedua Tentang Sair Dan Padat Itu Yang Kadang Cukup Membingungkan Juga Lalu Mungkin Ya ini Mesti Kerja Keras Dari Pemerintah Untuk Mencoba Memberikan Pengetahuan Yang Memadai Kepada Masyarakat Tetapi Ini Bersyukur Kalau Pak Agung Ini Orang Yang Sangat Baik Mau Mengantarkan Sendiri Sampah Tetap Banyak Orang Lain Yang Sangat Abai Dengan Semua Itu Boro Dikirim Ketempat Yang Tepat Di Sembarangan Masih Banyak Kali Yang Kira-kira Itu Bukan Tempat Yang Seharusnya Menggombak Glory Untuk Bisa Menanggapi Pertanyaan Dari Pak Agung Terima kasih Pak Agung Ini Memang Betul Pak Agung Di Mana-mana Penyakitnya Hampir Sama Bahkan Kami Pak Dari LH Kota Semarang Kami Datang ke KLHK Untuk konsultasi Masalah Sampah Spesifik Ini Mereka Juga Senang Pak Menyambut Baik Ada Kabupaten Kota Pemerintah Pemerintah Daerah Yang Peduli Dengan Sampah P3 Jadi Sama Pak Kalau Dari DLH Salah Tiga Sangat Senang Dengan Masyarakat Yang Sudah Mulai Peduli KLHK Pun Sama Sangat Senang Dengan Kabupaten Kota Sudah Mulai Peduli Untuk Mulai Mengatur Atau Menata Bagaimana Mengelola Sampah P3 Ini Dan Pemerintah Baik Dari Pusat Provinsi Maupun Kabupaten Kota Kami Mengakui Memang Sosialisasi Untuk Sampah P3 Ini Masih Sangat Kurang Pertama Karena Dasar Aturannya Ini Masih Sangat Badu Yaitu Tahun 2020 Tadi Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 Kedua Sarana Prasarana Memang Betul Bapak Ibu Sangat Saat Ini Kabupaten Kota Masih Banyak Sebagian Besar Masih Fokus Pada Penanganan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Organik Masih Fokus Kesitu Yang Dari Sisi Jumlahnya Atau Volumenya Itu Memang Jauh Lebih Besar Daripada Sampah P3 Kalau Bicara Berdasarkan Penelitian Dan Ada Beberapa Survey Persentase Sampah P3 Ini Sebenarnya Antara 0,9 Sampai 1% Dari Volume Sampah Rumah Tangga Keseluruhan Jadi Kalau Dari Seribu Ton Perhari Misalnya Maka Persentase Yang mengandung P3 Ini Adalah Kurang Lebih Sekitar 1% Atau Mungkin 1 ton Bapak Ibu Memang Tidak Banyak Tapi Kembali Lagi Pada Tadi P3 Adalah Set Yang Karena Jumlahnya Artinya Seberapapun Itu Harus Dikelola Kemudian Yang Tadi Bapak Sampaikan Untuk Penanganan Apa Ya Bapak Sudah Mengantar Ke DLH Dan Itu Sudah Sangat Welcome Sinyalnya Putus Putus Ya Untuk DLH Apakah Sudah Tersendat Terdengar Bapak Terdengar Putus Putus Mungkin Matiin Aja Audionya Bu Ya Sorry Videonya Bukan Audionya Ya Bapak Ibu Jadi Kalau Tadi Pak Agung Cerita Beliau Berkenan Untuk Mengantar Sampah P3 Ke DLH Kami Di Kota Semarang Kami Menawarkan Kalau Ada Yang Sudah Menghasilkan Sampah P3 Contoh Kemarin Pada Saat Pandemi COVID Kita Sudah Meninformasikan Nanti Kalau Ada Sampah Dari Masker Bekas Yang Melakukan Usoman Silahkan Hubungi DLH Nanti Kami Ambil Kami Sudah Memiliki Armada Dan Perlengkapannya Sampai Pandemi Selesai Belum Ada Yang Menghubungi Kami Untuk Mengambil Sampah Itu Jadi Sama Sampah Spesifik Pun Kami Juga Memang Apa Ya Kalau Ada Temuan Sampah Itu Kami Siap Untuk Mengambil Memang Kenapa Ini Masih Sangat Sedikit Sosialisasinya Karena Dari Sisi Sarana Prasarana Umumnya Kabupaten Kota Masih Belum Lengkap Kalau Lengkap Dalam Artian Fasilitas Tempat Sampahnya Mungkin Sudah Saat Ini Tempat Sampah Sudah Terpilah Menjadi Tiga Pengangkutannya Mungkin Sudah Yang Belum Biasanya Adalah Fasilitas Pengumpulan Skala Kotanya Atau TPA Untuk Sampah Spesifik Itu Yang Belum Ada Biasanya Kedua Karena Sampah B3 Ini Mempunyai Sifat Khusus Sehingga Pemusnahannya Juga Tidak Bisa Sembarangan Sehingga Harus Bekerjasama Dengan Pihak Ketika Yang Punya Izin Dan Konsekuensinya Adalah Kembali Lagi Pada Biaya Untuk Memusnahkan Sampah B3 Ini Harus Dilakukan Oleh Pihak Yang Memiliki Izin Khususus Mempunyai Fasilitas Biasanya Insinerator Yang Pasti Akan Ada Biaya Di Situ Sehingga Memang Seringkali Kabupaten Kota Masih Belum Memiliki Serana Perasanan Lengkap Sampai Dengan Proses Akhirnya Tetapi Apapun Kalau Kami Yang kami Upayakan Adalah Kita Bekerjasama Dengan Pihak Yang Sudah Memiliki Izin Walaupun Belum Banyak Tapi Minimal Kita Sudah Mengupayakan Untuk Bekerjasama Kemudian Tadi Dan Sair Jadi Kalau Sampah Memang Definisi Yang ada Di Peraturan Di Persampahan Bentuknya Memang Padat Kalau Bicara Sampah B3 Yang Sudah Menjadi Sampah Itu Memang Yang Lazimnya Bahasanya Itu kan Kemasan Bekas Bahan Kinia Kemasan Bekas Bahan Kinia Artinya Bahan Kinia Sudah Terpakai Ini Adalah Kemasannya Yang Sudah Terkontaminasi Oleh Bahan Kinia Itu Bedanya Apa Bahan Misalnya Insektisida Insektisida Atau Mungkin Obat Nyamuk Itu kan Memang Isinya Pasti Mengandung Bahan Yang Berbahaya Beracun Menjadi Sampah B3 Itu Apabila Pertama Pasti Isinya Sudah Habis Kan Jarang Kita Membuang Masih Ada Isinya Masih Ada Pasti Sedikit Biasanya Cumlahnya Sedikit Yang Kedua Kondisinya Biasanya Sudah Mau Kedalu Warsa Kalaupun Ada Sudah Mau Kedalu Warsa Dan Itu Menjadi Limbah B3 Kalau Kita Bicaranya Sampah Maka Memang Lebih Fokusnya Pada Kemasannya Padat Jadi Beda Antara Kalau Misalnya Minyak Bekas Atau Olip Bekas Itu Tidak Masuk Dalam Kategori Sampah B3 Rumah Tangga Bedanya Di Situ Memang Dari Kementerian Sendiri Masih Mencoba Mengkategorikan Kalau Ternyata Minyak Bekas Masuk Kategori Yang Mana Apakah Ini Sampah B3 Atau Limbah B3 Dan Jawaban Dari Kementerian Memang Masuknya Kelimbah Ranahnya Kelimbah B3 Tidak Masuk Sampah B3 Artinya Harus Dikelola Khusus Dengan LH Setempat Coba Dikumpulkan Atau Dikelola Secara Terpisah Jadi Memang Tidak Masuk Dalam Kategori Sampah B3 Tapi Kalau Kemasannya Tadi Yang Bapak Ceritakan Itu Masih Masuk Dalam Kategori Sampah B3 Dimana Isinya Itu Biasanya Sudah Volumenya Sudah Tidak Banyak Sudah Tidak Ful Kira-kira Gitu Pak Akung Terima Terima Kasih Terima Kasih Pak Akung Sudah Menjadi Warga Negara Yang Baik Membantu Pemerintah Dalam Penanganan Khususnya Sampah B3 Kalau Di Negara Ini Banyak Orang Kayak Pak Akung Tentu Tugas Pemerintah Menjadi Lebih Ringan Tetapi Untuk Menjadi orang yang seperti Pak Agung itu prosesnya juga tidak mudah. Orang harus belajar sendiri. Artinya kan banyak hal yang harus dipelajari tentang cara mengonsumsi kita sehari-hari. Lalu cara bertanggung jawab atas sampah yang kita produksi tiap hari. Baik, kita lanjut ke Pak Rudy Budiman. Silahkan, Pak. Ya, selamat malam semua. Terima kasih, Pak Sawi, Pak Glory. Saya juga baru limbah B3 ini yang baru saya kelola dengan cukup baik sih sebenarnya. Batu baterai dan lampu. Sedangkan yang lain masih tercampur-campur. Artinya begini, kalau baterai itu saya tahu saya harus buang kemana. Karena ada beberapa perusahaan seperti Ikea itu menerima batu baterai dan lampu bekas. Jadi, saya bisa buang ke sana. Atau saya tinggal di Jakarta, ada juga di daerah di depan Hotel Mender itu saya lupa nama gedungnya apa, gedung BCA itu. Itu juga ada tempat untuk pembuangan baterai. Biasanya saya suka bawa kalau lagi ke arah sana, saya bawa ke tempat itu. Itu yang baterai dan apa lampu ya. Sedangkan kalau obat, biasanya saya kalau obat bekas sakit itu, kalau sudah sembuh dan masih banyak, sisanya cukup banyak. Saya suka berikan ke poliklinik. Poliklinik gereja atau poliklinik umum untuk bisa dipergunakan lagi, untuk bisa dibagikan. mungkin ada masyarakat yang membutuhkan itu. Tapi bukan yang kedaluarsa ya. Sedangkan yang kedaluarsa itu, saya larutkan dalam air, saya buang kekali. Itu pasti sudah salah sih, Bu. Karena itu kan air itu jadi limbah juga kan. Sebenarnya limbah B3 kan. Jadi, mungkin itu harus saya kelola lebih baik lagi untuk obat-obatan yang kedaluarsa itu. Nah, tadi Ibu menjelaskan ada di Semarang itu, di kecamatan itu kan ada disediakan tempat-tempat untuk tiga tempat ya, Bu. Untuk organik, anorganik, sama limbah B3 ya, Bu. Kalau saya pikir itu seperti tadi ada komentar bahwa kok sampai di TPA pun dicampur aduk lagi gitu. Nah, kalau kalau pembuangan limbah itu dibagi tiga, yang saya takutkan dengan tempat-tempat sampah yang disediakan, itu biasanya suka diacak-acak juga, Bu. Sama pemulung gitu. Akhirnya akan tercampur lagi gitu. Mungkin akan lebih baik daripada banyak-banyak bikin itu dibuatkan aja, Bu. Di setiap, mungkin di setiap yang cukup besar kecamatan disediakan satu tempat yang sulit dijangkau oleh pemulung gitu, cukup tinggi, bisa dibuang gitu. Seperti di luar negeri itu kan kalau botol itu kan dibuang ke bak yang besar, Bu. Tutupnya kecil gitu. Tapi jadi orang nggak bisa ambil lagi gitu. Nah, seperti itu mungkin dari segi biaya juga mungkin akan lebih murah, Bu. Sama seperti halnya dengan apa, limbah-limbah oli dari bengkel-bengkel mungkin bisa kerjasama dengan bengkel gitu. Karena saya nggak tahu itu juga sering bengkel-bengkel itu mengumpulkan wadah-wadah bekas oli, bekas minyak rem, segala macam. Itu ada yang membelinya, Bu. Jadi mungkin perlu juga dikerjasamakan dengan mereka. Ini sih saran aja, Bu. Mungkin sementara itu dulu dari saya, Bu. Baik. Terima kasih, Pak Rudi. Menggung, Pak Glory. Apakah mungkin kalau dibuat seperti usulan Pak Rudi tadi? Matur Son, Mas Awi, terima kasih, Pak Rudi. Memang betul sekali, Pak Rudi, kalau di Jakarta itu sudah berjalan cukup baik dan itu nanti menjadi benchmark kita juga di Kota Semarang. Kalau di Jakarta itu memang pemerintah provinsi ya, Pak, terutama sudah banyak bekerjasama dengan pihak ketiga. Pihak ketiganya itu juga sifatnya mereka ada yang free tapi ada yang berbayar. Tapi sifatnya memang ada yang dikompensasikan. Kalau yang memiliki nilai ekonomis, betul tadi Pak Rudi untuk baterai bekas, lampu bekas, elektronik bekas itu mempunyai nilai ekonomis yang tinggi sehingga memang diambil free, tidak berbayar, bahkan mungkin mereka membayar. Ada yang seperti itu. Kalau elektronik setahu saya ada yang berbayar. Emasnya atau apanya yang tembakannya yang bisa diambil lagi. Ya, betul. Nah, memang kalau tidak salah arahan dari BKLHK pun hampir sama. Jadi kalau bisa pihak ketiga ini tidak hanya mengambil yang mempunyai nilai ekonomis, yang tidak memiliki nilai ekonomis. Contoh tadi yang kemasan bekas kosmetik atau mungkin bahan kimia yang mungkin nilai ekonominya kurang, bahkan harusnya berbayar untuk mengolah atau mengangkutnya, itu bisa dikompensasikan. Artinya elektronik yang harusnya pihak pengangkut itu membeli, ini tidak usah beli, dikasih, tapi untuk yang harusnya berbayar kita jangan disuruh bayar. Itu biasanya seperti itu arahnya. Nah, kemudian kalau tadi untuk pengelolaan yang ada di kecamatan, Pak. Jadi, kalau di kecamatan itu memang yang di Kota Semarang itu dropbox, dropbox. Yang dari KLHK itu khusus untuk sampah spesifik. Nah, kami memang baru mulai, Pak, kontenernya, jadi kalau tempat sampahnya kita sudah coba pilah, tapi memang seringkali kita campurkan di kontenernya, kontenernya yang ada di TPS. Nah, tahun ini kita sudah mulai menyediakan kontenernya itu juga sama, terbagi menjadi tiga, organik, anorganik, dan B3. Sehingga ini menjadi apa ya, kita jadi semakin berani mengajak masyarakat untuk ayo tetap konsisten memilah sampah karena kami pun sudah mulai menyediakan armada pengangkutan yang terpilah juga. Jadi tidak wis dipilah, ternyata digabung lagi gitu ya, Pak. Ya, ini kita sudah mencoba kita sudah menyediakan kontenernya yang terpilah menjadi tiga. Tapi memang kembali lagi, Pak, kepada kondisi di lapangannya, tadi ada pemulung, ada mungkin petugas yang tidak tahu, belum bisa menyediakan, akhirnya ini semua kembali pada sosialisasi, pada pemberdayaan masyarakat, dan juga petugas yang bertugas untuk mengumpulkan atau mengangkut sampah. Ini memang masih menjadi tugas kami. tapi ini menjadi masukan yang baik untuk kami, Pak, dan kami masih mencoba memperbaiki juga. Kemudian, kalau fasilitas pengumpulan, memang betul, Pak, ini tugas kami, tugas pemerintah untuk menyediakan fasilitas pengumpulan sampah P3 skala kota, yang mekanisme pengumpulannya nanti menjadi tugas pemerintah juga. tetapi kembali kembali lagi, Pak, ini memang tahapannya antara pemberdayaan masyarakatnya, penyediaan fasilitasnya, ini harus paralel, Pak. Contoh, tadi Bapak menyampaikan, mungkin kami sudah mencoba menyediakan fasilitasnya, tetapi ternyata masyarakatnya belum paham, akhirnya tercampur juga. Tetapi begitu kita sudah memberikan sosialisasi ke masyarakat, masyarakat sudah paham untuk memilah, ternyata kami yang belum siap untuk fasilitasnya. Jadi memang mau tidak mau harus bersama-sama, Pak Rudy. Di Jakarta ini mungkin sudah fasilitasnya juga sudah siap, masyarakatnya juga sudah lebih aware, sehingga bisa jalan. Tetapi kembali lagi, kalau di wilayah-wilayah mungkin kabupaten, kota yang masyarakatnya masih lebih fokus pada bagaimana untuk memenuhi kebutuhan ekonomi misalnya, mereka mungkin belum terlalu peduli dengan B3 sepakolnya sabuan. Jadi memang ini ada seninya sepertinya untuk kabupaten kota yang beda karakteristiknya. Tetapi yang tadi disampaikan Pak Rudy itu menjadi masukan juga untuk kami, nanti kita coba banyak belajar ke Jakarta, Pak. Terutama untuk bagaimana kita mengajak pihak ketiga untuk ikut berperan dalam pengangkutan dan pengelolaan sampah P3 ini. Pak Tersoan, Pak Uji. Sedikit lagi dari saya, Bu. Jakarta juga nggak terlalu-terlalu begitu amat, Bu. Nggak terlalu-terlalu bagus gitu. Sebenarnya gitu. Mungkin group yang ada di sini aja juga kalau bisa diberdayakan akan lebih baik gitu. Seperti misalnya kami kan saya baru ikut Laudatusi yang batch ketiga ya, Bu. Mungkin. Nah, kemarin ini ada capstone yang dilaksanakan oleh satu tim dari batch 3 ini. Kayaknya ada Ibu Vienna di sini juga. Itu menerima apa limbah berupa pakaian bekas yang tidak layak pakai. Nah, itu ternyata masih bisa digunakan, Bu. dipakai untuk pembuatan semacam alat perdam begitu katanya. Jadi, itu yang sedang-sedang diaktifkan oleh tim dari ibunya Ibu Vienna di sini. Untuk mengumpulkan pakaian tidak layak pakai tapi yang bersih gitu. Nah, mungkin kita-kita yang ada di sini yang patut apa yang layak untuk melakukan hal itu gitu. Mesosialisasikan juga beberapa hal yang mungkin saat ini kita baru tahu gitu ada juga atau tahu ada tempat pembuangan apa limbah kemana saja. Memang itu harus juga tertib seperti mungkin seperti Pak Agung gitu memilah sendiri di rumah gitu. Dan memang kadang-kadang ada juga sih apa kayak di Jakarta tuh cukup banyak yang pakai aplikasi apa melalui apps di apa di handphone kita bisa panggil agennya mereka untuk mengutin sampah kita gitu. Kemudian kita dikasih poin sekian poin gitu. Setiap berapa ratus poin kita mendapatkan misalnya tiga diberikan voucher gitu atau apa dalam bentuk kupon yang ada di OVO atau ada di link aja gitu seperti itu. Jadi kalau mengharapkan dari masyarakat sekitar kita ya sama aja. Mungkin di setiap tempat juga pasti belum tertata dengan baik. Itu aja dari saya. Baik Pak Rudy. Mungkin tidak ya kalau model pengumpulannya itu misalkan dibuat tidak hanya di teritori misalkan kecamatan atau atau kelurahan tetapi mungkin di kayak lembaga-lembaga agama memanya. Harusnya sih bisa menurut saya tempatnya disediakan tetapi sepanjang itu tidak bisa artinya sampahnya itu nggak bisa diacak-acak lagi dicari-cari lagi sama pemulung gitu. Supaya nggak berantakan juga gitu. Karena kalau di luar kan mereka sediakan tempat cukup besar berapa meter kali berapa meter itu ada terdiri atas berapa kotak gitu. Dan di sana kalau di Jepang itu kalau nggak salah udah 9 item yang dipisahkan gitu. Untuk limbah-limbahnya ada 9 macam item gitu. Memang awalnya sih mereka dari seperti kita mungkin 3 item setelah masyarakatnya terlatih terdidik untuk itu baru limbah yang ini dipisahkan lagi menjadi apa gitu. Dibuat lebih spesifik ya? Iya. Iya. Baik Pak Rudi terima kasih atas perpayaan. Ya. Saya sedikit menambahkan hati dari Pak Rudi juga untuk yang obat kedaluarsa ya Pak ya. Kalau tadi yang bekas atau sisa mungkin itu tidak masuk dalam sampah B3 tapi untuk yang kedaluarsa memang masuk ke kategori B3 dan sebenarnya penanganannya juga sama Pak dengan yang sampah B3 lain tidak perlu dihancurkan tetapi memang bagaimana caranya itu tidak dikonsumsi. Sudah bagus Pak itu tadi dihancurkan cuma mungkin kalau itu memang dibuat menjadi cair maka sebaiknya dimasukkannya ke fasilitas yang untuk pengolah limbah cair. Betul Pak. Jadi kalau sementara ini kan fasilitas pengolah limbah cair yang ada di rumah tangga kan dengan septic tank itu ya Pak dengan sistem anaerob bahasanya jadi mungkin bisa dicampurkan ke situ walaupun ada risiko juga nanti akan mengganggu kinerja septic tank tapi minimal ada proses alami di dalam septic tanknya itu ya Pak kalau yang tadi oleh bekas jadi pengkel dan lain sebagainya itu masuknya memang ranahnya limbah B3 Pak sudah bukan masuk ranah sampah B3 karena dihasilkan oleh kegiatan usaha yang itu nanti sudah mengikuti ketentuan di PP22 dan harus mulai dari pengumpulan pengangkutan sampai pengusnahan itu dilakukan oleh pihak ketiga yang bridging mungkin itu Pak tadi sedikit tambahan terima kasih Pak Terima kasih kita lanjut ke Romo Alois Budi Purnomo Monggo Romo dipersilahkan terima kasih Mas Awi terima kasih Mbak Glory yang sudah memberikan pencerahan kepada kita semua di hari kedua pekan Laudato Si kita dan yang disampaikan Mbak Glory tadi sungguh sangat Laudato Si banget begitu ya karena Paus Francisco sendiri juga sangat prihatin bahkan diulas secara khusus dalam Encik League Laudato Si kaitannya dengan sampah dan limbah yang berbahaya bahkan disebutkan setiap setiap tahun itu dihasilkan ratusan juta ton limbah dan itu sebagian besar tidak bisa diure secara dalam proses biologis tercakup di dalamnya limbah domestik limbah komersial limbah pembungkaran penggunan limbah klinis limbah elektronik dan industri yang juga ada kandungan-kandungan racun dan bersifat radioaktif sebagian tadi juga sudah dijelaskan nah dalam konteks ini hal-hal yang sangat berbahaya itu ternyata bisa diubah menjadi berkah limbah ada pengalaman menarik beberapa waktu yang lalu ketika saya mengikuti inkorporasi romo-romo yang dari luar keuskupan dan kemudian bertugas di keuskupan kita itu salah satu romo pulang dari Jakarta romo MSF saya lupa persis sekarang beliau kelihatannya berkaryanya di Solo di paroki Purwosari mungkin teman-teman yang didampingi romo-romo MSF nanti bisa melacak kembali beliau bahkan mengubah limbah limbah elektronik HP-HP bekas dan macam-macam hal itu itu menjadi berkah dengan ketika mereka mau merenovasi gereja itu sebagian besar dana itu diperoleh bukan dari ngamen bukan dari kolekte tetapi dari pengelolaan limbah tersebut sampai nilainya itu ratusan juta begitu ya sehingga gereja itu dibilang gereja limbah yang diubah menjadi berkah saya enggak tahu bagaimana prosesnya sampai sedasyat itu nah sementara di lain pihak ada pengalaman saya beberapa waktu yang lalu salah satu perangkat geja saya itu kan rusak lalu saya renovasi di dealernya dan saya ditelepon dengan proses direkam oleh perusahaan geja tersebut salah satu kalimat dikatakan begini Romo ini nanti yang dari bagian bagian spare pack gadget Romo yang rusak yang kami ganti itu kami karena termasuk limbah kami tanam istilahnya dipakai kami tanam dari yang disampaikan Mbak Glory tadi saya lalu berpikir lo nek limbah-limbah ditandur ke piye apa tidak memadam pada tadi karena tidak bisa diure secara proses biologis lalu harus ditanam dan kalau ditanam efeknya apa sementara ada pengalaman ternyata limbah-limbah itu bisa diubah menjadi berkah dalam proses renovasi salah satu gereja nah itu lalu menjadi pertanyaan-pertanyaan saya yang terakhir dari yang disampaikan Pak Rudy dan juga yang tadi sudah di hantarkan oleh Mbak Glory pentingnya memang bersinergi dalam konteks ekoteologi integral bahwa segala sesuatu saling terhubung dan terkoneksi ketika kita bisa terhubung dengan banyak pihak lalu ternyata banyak hal yang sebetulnya selama ini bisa menjadi sangat berbahaya menjadi persoalan-persoalan bagi kita bisa mendapatkan satu solusi yang sangat bijaksana nah tergantung bagaimana edukasi dalam membangun paradigma ini bisa betul-betul terus-menerus diupayakan nah di komisi kami ini di komisi KKPKC Keadilan Perdamaian dan Keutuan Ciptaan mencoba untuk terus-menerus ya bersama teman-teman memberikan edukasi tersebut edukasi mengenai bahwa segala sesuatu itu terhubung dan kalau kita mau mengubah apapun itu kita membutuhkan orang lain yang bekerja sama dengan kita semakin banyak kita bersinergi dengan semakin banyak orang kiranya bahkan hal-hal yang barangkali sampai hari ini nggak bisa terselesaikan toh ada secerca harapan untuk bisa diselesaikan itu sedikit pandangan berdasarkan Encyklik Laudato Si Maturnuan Mbak Glory Mas Awi mungkin beberapa hal bisa ditanggapi terima kasih baik baik terima kasih Romo memang sampah atau limbah itu di bagian tertentu memang menjadi harta bagi pihak yang memang benar-benar bisa mengolah dengan baik maka tadi ada yang sempat menyebutkan ada kandungan emas selalu ada kandungan kandungan yang kira-kira itu masih punya nilai ekonomi namun juga kalau tidak hati-hati ya ini yang saya pernah baca di sebuah artikel itu penuh risiko sebenarnya kalau tidak hati-hati dalam mengelola itu baru-baru mengambil emasnya malah salah kelola malah kena racunnya kayak gitu maka tadi ada yang harus ditanam dan lain sebagainya lalu risikonya seperti apa ketika harus ditanam seperti itu dan konteks keterhubungan mau gak mau memang pemerintah gak bisa kerja sendiri tapi harus ada orang yang kayak Pak Agung kayak Pak Agung yang terakutip berinisiatif untuk mengelola sampahnya limbahnya sejauh rupa supaya bisa ditangani oleh pihak yang memang berwenang dengan lebih baik daripada kalau dibiarkan alami begitu saja gitu Mbak Glory kira-kira apa yang bisa ditanggapi dari semua ini izin Mas Ami kalau boleh sedikit perambahan Mas Chris Mas Chris siap Mas Chris dulu sebelum kembali tadi saya sih ini kebetulan lagi di Kebun Dalam sekaligus promosi ya tempat ini ada di sini Lab Alam Kebun Dalam Bu Widya ini ada tempat yang sangat luar biasa di Semarang Lab Alam bisa akan dikunjungi silahkan Mas Ami ke sini Mas Sudah terdahului berarti ini kami ini disalib ini ini yang punya Kebun Dalam Oh jadi kelihatannya ada satu hal yang kita tidak boleh terlalu optimis mungkin ya bahwa nilai ekonomi dari sampah itu bisa membiayai biaya pengumpulan biaya pengolahan dan seterusnya terutama karena limbah B3 itu saya sependapat dengan Mas Awi kita itu tidak diberi kewenangan untuk mengolahnya sendiri karena ada resiko misalnya kita mau mengambil emas dari sampah elektronik itu kita menggunakan merkuri merkurnya nanti uapnya terhirup atau mencemari tanah mencemari air itu beresiko jadi saya kurang sependapat kalau kita berfokus pada limbah atau sampah itu berkah khususnya dalam konteks B3 yang ingin saya sampaikan sebetulnya adalah Polder's Pay Prinsipal ini memang mau nggak mau itu harus tumbuh kepedulian dari kita untuk mau membiayai pengolahan sampah-sampah yang beresiko terhadap lingkungan kalau nggak siap membiayai lebih baik nggak usah beli jadi malah saya pengennya memperjuangkan ada harga pengolahan harga pemrosesan sampah B3 ini termasuk nanti sampahnya mobil listrik yang dibanderol di harga jual jadi bagi teman-teman yang nggak mau membayar biaya pengolahannya lebih baik nggak usah beli daripada kita mengorbankan lingkungan di sekitar kita mungkin perspektif itu yang ingin saya tambahkan Polder's Pay Prinsipal itu sangat penting dalam pengolahan sampah jangan hanya berharap dari nilai ekonomi sampah bisa membiayai semuanya nanti kita hanya akan ditindas terus oleh kuasa kapitalisme baik terima kasih artinya mesti berpikir kalau mau mengonsumsi sesuatu mesti berpikir sampai bagaimana kita harus mengelola sampah kembali ke Mbak Glory ini kira-kira seperti apa kalau bicara tentang tadi yang seperti disampaikan Rawa Budi kemudian ada tambahan dari Mas Chris bahwa kita mesti berpikir ulang benar-benar dipikir ketika kita akan memakai suatu produk tertentu mesti berpikir sampai limbahnya atau sampahnya harus dikemanakan bahaya apa tidak risikonya sejauh apa berani tidak membiayai sendiri Mbak Glory terima kasih Pak Romo Budi dan Pak Chris menanggapi yang tadi disampaikan oleh Romo Budi sekaligus oleh Pak Chris juga jadi yang pertama kalau kita bicara B3 kembali pada pengertian B3 kenapa dia spesifik kenapa dia khusus karena pasti mengandung bahan yang sifatnya inert atau tidak bisa terurai secara alami dan umumnya itu kandungannya adalah logam berat tadi sudah disebutkan contohnya ada merkuri kemudian mungkin ada timbal dan sifatnya itu karena tidak bisa terurai akhirnya terakumulasi mulai dari alam nanti akhirnya masuk kembali ke manusia contoh kasus sudah pernah dulu yang terjadi di Jepang mungkin karena ada merkuri kemudian ada kejadian yang mungkin Bapak Ibu juga sudah tahu juga kondisi di Jepang seperti apa waktu itu sehingga kenapa B3 ini tidak bisa tadi mungkin dari Mas Chris sepakat tidak bisa serta-merta sampah sebagai sumber daya dalam konteks B3 karena memang untuk B3 ini harus dikelola dengan teknologi khusus biasanya mulai dari pemanfaatan pemusnahan atau mungkin di penimbunannya yang bisa dikaitkan dengan nilai ekonominya adalah apabila ada pihak pemanfaat dari masing-masing komponen B3 ini yang nantinya bisa memiliki nilai lebih yaitu biasanya pihak pemanfaat timbah B3 tetapi kembali lagi karena ini B3 maka pihak pemanfaat pun harus memiliki izin khusus tidak bisa kita memanfaatkan sendiri jadi kembali lagi kepada aturannya semua sudah diatur khusus untuk B3 ini mulai dari pengangkutan pengumpulan pengangkutan pemanfaatan pengusnahan sampai dengan penimbunan akhir itu semuanya harus memiliki izin sudah terklarifikasi oleh Kementerian LHK mekanismenya karena itu sifatnya yang berbahaya kalau tadi yang disampaikan oleh Pak Chris kaitannya dengan nilai ekonomis itu memang lebih banyak lebih fokus pada sampah anorganik memang betul Mas Chris jadi memang kalau kita bicara nilai ekonomis sampah itu lebih yang pertama untuk mengajak masyarakat supaya mau memilah sampah itu jadi sampah sampahmu tanggung jawabmu kemudian sampah sebagai sumber daya atau sumber apa ya sumber penghasilan jadi nilai ekonomi ini lebih pada bagaimana supaya masyarakat lebih tertarik untuk mengelola sampah di hulu di rumah mereka masing-masing itu jadi kalau sudah bicara kebetik memang yang apa yang lebih tepat tadi yang disampaikan oleh Romo yaitu dengan bersinergi bekerjasama dengan pihak ketiga yang memiliki kompetensi untuk mengelola sampah P3 dan prinsip poluterpe tadi tetapi kembali lagi mas kalau poluterpe memang itu nanti kaitannya dengan kebijakan pemerintah contoh kalau di Jepang memang itu sudah bisa berjalan barang elektronik di Jepang itu harganya jauh lebih mahal daripada di Indonesia karena sudah menerapkan prinsip poluterpe nah kalau di Indonesia diterapkan prinsip yang sama memang nanti yaitu mas kembali lagi pada nilai kemampuan daya beli masyarakat kemudian bagaimana investasi dan seterusnya itu kaitannya ke situ mungkin jadi panjang kalau kita menggunakan nisip poluterpe jadi sementara ini kita memang lebih fokus pada end of pipe bahasanya jadi pada di pengolahan akhirnya yang akhirnya ini kembali lagi menjadi beban pemerintah dan juga beban masyarakat bukan beban produsen baru ada beberapa barang elektronik yang bebannya dikembalikan kepada produsen itu baru beberapa produk saja seperti baterai bekas itu seperti baterai-baterai itu biasanya sudah masuk aki maksud saya nah kemudian sedikit menanggapi kalau yang sinergi itu memang betul jadi kalau bicara B3 berarti sampah sebagai sumber dayanya adalah sumber daya di pelaku usaha lainnya contoh tadi kita belum bisa memanfaatkan oli bekas misalnya tapi ternyata ada pihak yang mampu memanfaatkan oli bekas untuk menjadi bahan bakar alternatif nah limbah kita menjadi bahan baku ternyata oleh pihak lain yang membutuhkan sama elektronik juga begitu sampah elektronik ternyata sampah kita menjadi bahan baku untuk pihak yang memanfaatkan nah ini memang untuk mengkoneksikan antara penghasil dan pemanfaat ini yang harus kita perluas bagaimana caranya ya itu memang kembali lagi pemerintah perlu mengajak pihak-pihak yang mampu memanfaatkan kemudian dikenalkan dengan masyarakat atau minimal dengan pengumpul supaya nanti dari segi biaya juga bisa sedikit terkurangi bebannya gitu kemudian tadi yang sempat disebutkan sperpat rusak ditanam nah ini sebenarnya bukan saya kurang tahu maksudnya ditanam ini ditanam di tanah atau bagaimana tetapi kalau yang dimaksud adalah sampah itu kemudian ditimbun di tanah maka itu tentu saja tidak tepat sangat tidak tepat jadi memang untuk gadget rusak terutama itu mestinya memang di kelola secara khusus minimal dikembalikan kepada produsen minimal seperti itu atau bisa juga kalau sudah disediakan fasilitas penanganan sampah B3 di perkotaan bisa juga diintegrasikan ke penanganan B3 tadi seperti di Jakarta kerjasama dengan pihak-pihak yang sudah mulai concern untuk mulai mengumpulkan sampah elektronik yang perlu dipahami di sini Bapak Ibu bahwa barang elektronik atau tadi mungkin ada barang apapun yang berpotensi menjadi sampah B3 selama itu masih bisa diservis misalnya HP kalau HP itu masih bisa diservis maka itu belum menjadi sampah sebenarnya belum menjadi limbah tetapi kalau benar-benar sudah tidak memiliki nilai daya guna lagi maka itu baru bisa dikategorikan menjadi sampah jadi memang pengkategoriannya sendiri ini juga nantinya perlu dibahas lebih lanjut jadi kapan itu menjadi sampah kapan itu menjadi bahan baku untuk atau barang yang punya nilai ekonomi Bapak Ibu mungkin itu sudah saya tanggapi semua dan mungkin ada yang tidak atau kurang jelas itu silahkan kita bisa diskusi lebih lanjut mungkin saya mau tambahkan sedikit mungkin handphone yang tadi yang Pak Romobudi ceritakan itu ditanam mungkin oleh perusahaan gadgetnya itu memang beberapa komponen dia ambil tapi komponen-komponen yang tidak bisa dia pergunakan lagi pastinya ada limbah lagi kan limbah itu mestinya dia punya jalur untuk melempar limbah itu kemana pastinya ada peraturan seperti itu biasanya ditarik lagi Pak ditarik lebih lanjut dibikin apa lagi untuk cover apa seperti itu baik Pak Rudy terima kasih atas tambahan penjelasannya kita beralih ke Pak ke Cakrus dari Pak Rogi Bongsari terima kasih Bu Gori Mas Hawi dan Romo Budi dan teman-teman semua para pemerhati limbah beracun saya satu orang diantara jutaan dan ribuan manusia yang menggunakan produk-produk industri yang akhirnya tadi terkategori B3 saya punya televisi rusak itu sampai dua atau tiga akhirnya saya jual ke Pengepul Pak Pemulung itu dihargai Rp50.000 kemudian punya printer rusak dihargai Rp30.000 punya PC rusak dihargai Rp30.000 dan kemudian juga ada HP-HP yang kuno-puno yang sudah tidak update lagi jadul saya kumpulin sampai bekas-bekas itu banyak nah saya sebagai manusia akar rumput itu apa yang mau saya lakukan hari ini saya malam ini ketemu narasumber yang bagus dari Bu Glory mau saya apakan itu terakhir ya saya jual murah tapi dari mereka sendiri saya tanya terus digunakan untuk apa mas mereka akhirnya bawa ke tempat yang bedah produk jadi nanti ini besi dimanfaatkan apa pasti dimanfaatkan apa diure begitu jadi tadi ada nilai ekonomis yang bisa dimanfaatkan atau Romo Budi mengatakan ada timbah jadi berkah itu ada yang begitu tetapi next itu barang-barang bekas yang sudah tidak punya nilai ekonomis diapakan saya tidak tahu itu diapakan kemudian juga kemasan-kemasan make up itu juga saya kumpulkan di rumah satu kreset besar dipakai untuk apa akhirnya masuk ke bank sampah dari bank sampah kemudian kemana lagi aliran ureanya tidak jelas itu kemana dan yang ketiga itu sampah-sampah yang masuk ke pemulung lalu tong sampah masuk tong sampah itu diapakan di sana seterusnya diapakan diurak-arik lagi itu juga tidak tahu kemana dan bagaimana dari beberapa narasumber atau dari narasumber tadi atau dari teman-teman saya menemukan gini kita itu sebagai masyarakat ternyata ada yang tidak tahu ada yang tahu segelintir masyarakat yang ada di webinar ini 30 orang itu termasuk campuran itu mereka belum sampai ke akar rumput pemerintah sendiri itu membuat regulasinya sudah baik mengetahuinya sudah baik tetapi sampai ke akar rumput pengguna warga itu belum masuk jadi seringkali mereka masih memanfaatkan atau menggunakan atau membuang itu sembarangan saya mengusulkan bagaimana bagaimana mengubah mindset akar rumput lalu para pemulung dan para pengepul-pengepul agar mereka tahu apa bahaya B3 kemudian bagaimana seharusnya menangani atau mengelola B3 tersebut di sini juga ada di RT RW itu ada bank sampah saya pikir kalau kita ada di sini saja itu tidak sampai ke solusi praktis nah solusi praktis memang harus ada utusan dari pemerintah yang kita sebut untuk sosialisasi materi ini sampai ke kecamatan kelurahan sampai mungkin ke warga RT RW disana baru akhirnya muncul pemahaman pengertian dan bisa mengubah mindset di luar mengubah nilai berkah ekonominya yang terus bisa dimanfaatkan saya pikir itu Mas Awi dan teman-teman ini bagus materinya tetapi mungkin belum sampai menyentuh si pemakai sendiri yang tidak tahu bagaimana bahayanya sehingga mereka membuang bebas atau mengelola enggak jelas akhirnya terjadi penanaman barang itu di tanah dan sebagainya terima kasih untuk Mas Awi dan Mbak Glori mudah-mudahan ada tim yang dibentuk secara khusus untuk terjun ke masyarakat pengguna terima kasih Mas Awi baik Cak Rus terima kasih atas kesulan masukannya memang pada akhirnya ya itu butuh proses panjang untuk sosialisasi artinya pemerintah mesti harus berjibaku lagi karena kalau kita menunggu kayak Pak Agung yang berinisiatif untuk mengelola sampah B3-nya itu ya sulit ya kalau harus menunggu orang sampai seperti itu namun yang mungkin bisa di usulkan lebih lanjut adalah mungkin bisa enggak membuat semacam gugus-gugus apa ya atau mungkin animator lah semacam animator-animator ke masyarakat yang bisa menjadi tangan panjang dari pemerintah itu untuk sosialisasi itu ya tadi mungkin bisa lembaga agama atau mungkin juga RTRW atau mungkin juga komunitas-komunitas komunitas-komunitas begitu artinya mungkin benar seperti yang disampaikan Romo Budi bahwa keterhubungan kerjasama sinergi itu memang perlu digagas lebih lanjut antara pemerintah dan kelompok sipil masyarakat sipil bagaimana Mbak Blori menanggapi semua ini kira-kira supaya ini benar-benar sampah B3 itu benar-benar terkelola di tempat yang semestinya begitu baik Pak Rus Hardiono terima kasih Mbak Sawi terima kasih sedikit menjelaskan yang tadi disampaikan oleh Bapak selama ini Bapak sudah mengelola dengan baik untuk sampah B3-nya ada yang ke Pengepul ada yang ke Bank Sampah yang pertama ke Bank Sampah dulu Pak jadi kalau Bank Sampah itu sudah di bawah pembinaan DLH percayalah bahwa Bank Sampah itu sudah memiliki tata cara yang sesuai dengan arahan dari kementerian arahan dari peraturan bahwa yang sudah dibawa ke sana masing-masing jenisnya itu sudah ada pihak ketiga atau pihak pengepul lain yang sudah terkoordinir jadi memang kalau sudah masuk ke Bank Sampah biasanya mitranya itu sudah terarah jadi memang kita lebih mendorong untuk penanganan sampah B3 ini kita sementara pemerintah kota belum memiliki sarana-perasarana yang madai memang arah kita adalah menggunakan fasilitas yang sudah ada contohnya tadi dengan Bank Sampah untuk mengumpulkan dan menyalurkan ke pihak ketiga yang memang memiliki kompetensi untuk mengolah limba-limba tersebut jadi kalau Bank Sampah itu mungkin sudah bisa dirunut kalau pengepul jadi pengepul sendiri mungkin memang pasti kalau mereka berani membeli artinya mereka memiliki keuntungan yang lebih dari itu mungkin tadi Bapak menjual perlengkap TV misalnya TV seharga 50 ribu kemudian ada yang 30 ribu dan seterusnya kemudian dibongkar ada yang mungkin di kanibal dan seterusnya masing-masing komponen itu sebenarnya sudah ada yang sudah ada pihak pengusaha atau pelaku usaha atau industri yang memang membutuhkan masing-masing sepat-pat itu jadi meskipun dari sisi perizinannya kita belum bisa mengklarifikasi tetapi minimal sebagian besar dari komponen berbahaya yang ada di produk itu sudah sudah jelas alurnya jadi memang untuk beberapa pengepul meskipun belum berizin tetapi rata-rata itu mereka memang sudah memiliki kerjasama dengan pihak-pihak yang memang betul-betul akan manfaatkan meskipun mungkin residunya jauh lebih banyak daripada yang bisa diambil itu yang memang harus kita pantau lagi jadi mungkin mereka hanya mengambil sebagian kecil saja yang punya nilai ekonomis tetapi yang tidak memiliki nilai ekonomis akhirnya itu masuk ke mungkin malah endingnya juga ke TPA itu yang memang tugas kami untuk kembali merunut itu sebenarnya buang kemana tapi Pak Tersun Pak paling tidak sudah ada arah ke pengelolaan yang cukup baik untuk yang B3 ini kemudian terkait dengan sosialisasi Pak kami memang mengakui untuk sampah B3 ini sosialisasinya masih sangat minim pertama bukan kami membela diri tetapi memang yang pertama terkait dengan regulasi meskipun sudah ada PP27 tahun 2020 tentang sampah spesifik B3 ini sampah yang dari rumah tangga bukan yang dari kegiatan usaha baru terpi tahun 2020 memang aturan teknisnya tata caranya itu belum jelas Pak kami di kota Semarang saat ini sedang mencoba menyusun semacam peta jalannya peta jalan penanganan sampah B3 sebenarnya sampah B3 ini mulai dari penghasilnya yaitu di rumah tangga sampai nanti menjadi tugas kami di pemerintah itu mau seperti apa alurnya mana yang kita optimalkan apakah kita optimalkan di pengurangannya atau di pemilahannya melalui bank sampah atau kita optimalkan di pengumpulan dan kerjasama pihak ketiganya ini masih kita mencoba susun dan kita juga konsultasi ke KLHK juga antara sosialisasi dan SARPRAS itu memang menjadi pemikiran kami Pak yang kami dulukan ini sosialisasinya dulu atau kesiapan SARPRASnya dulu kalau kami menyiapkan SARPRASnya dulu tetapi masyarakatnya belum tersosialisasikan belum banyak yang memahami maka SARPRAS ini akan menunggu untuk digunakan akhirnya rusak pada saat masyarakat sudah siap menggunakan kalau kita mensosialisasikan dulu pasti tuntutannya kami kalau sudah mengumpulkan mau dibuang kemana sementara kami untuk menyediakan sarana-prasarana itu butuh mekanisme atau proses yang panjang mulai dari pengusulan anggaran sampai dengan pengadaan sehingga memang antara sosialisasi dan penyediaan SARPRAS ini harus paralel harus bersama-sama sosialisasi juga kami tidak bisa berangkat sendiri tetapi kemudian melalui keagamaan dan lain sebagainya itu memang sangat kami butuhkan tetapi kembali lagi kesiapan kami juga harus kami pastikan dulu mulai dari mekanismenya alurnya sarana-prasarananya bersamaan dengan sosialisasinya jadi ini memang tugas yang besar baik untuk kami pemerintah maupun untuk masyarakat nantinya yang akan kita minta untuk itu berperan minimal dalam memilah sampahnya itu kira-kira seperti itu Pak Rus jadi memang kami masih berproses untuk menyiapkan peta jalannya mekanisme atau tata caranya untuk mulai dari pengurangan pengumpulan sampai dengan nanti di penanganan akhirnya baik Ibu Glory saya melihat webinar ini bagus tapi ketika perjalanan proses webinar ini sampai hari ini sampai saat ini saya melihat usul dari beberapa teman yang tidak secara langsung terkatakan mungkin kita tidak memunculkan pembicara tunggal seperti Ibu Glory tapi ada pihak ketiga yang main di dalamnya juga karena tadi disinggung-singgung peran pihak ketiga cukup bagus untuk mengatasi pemanfaatan limbah-limbah tadi nah disini Ibu kan dibicara tunggal jadi disini tidak ada pihak ketiga yang muncul sebagai praktisi sebagai pengolah dan bagaimana akibat selanjutnya mungkin pihak apalagi perwakilan pengepul-pengepul asosiasi pengepul saya tidak tahu ada atau tidak jadi disana itu pemerintah langsung masuk ke inti permasalahan di lapangan yang belum saya lihat tadi adalah soal pengawasan atau pemantauan di lapangan sosialisasi sudah bagus berarti mengubah mindset masyarakat akar rumput terutama dan para pemilik limbah kemudian mereka tahu bagaimana harus mengatasinya lalu pemerintah punya regulator regulasinya dan akhirnya sarpras maka hal ini harus terempak masuk tidak bisa satu per satu tetapi bisa saja itu siap-siap membacking satu dengan yang lain kalau hanya satu satu saja nanti tadi benar kalau misalnya sosialisasinya sudah tapi sarprasnya tidak ada bagaimana sarpras ada tapi sarpras belum bagaimana kalau sosialisasi sudah sarprasnya sudah lalu ada pelaksanaan pengawasannya ada atau tidak kemudian ketika pengawasan ada biasanya perlu ada sanksi atau tidak kalau tidak ada sanksi ya tumpul lagi akhirnya kita hanya berhenti pada konsep dan draft hari ini draft itu bagus dari Bu Glori tetapi bagaimana pelaksanaan itu yang pertama saya reaksi dari pengarahan tadi yang kedua itu Ibu sebagai Dinas Lingkuan Hidup di Semarang apakah punya target untuk tahun berapa harus bagaimana tahun kedua bagaimana akhir lima tahun jangka pendek itu bagaimana status keadaan bahaya pengelolaan limbah di Semarang nah ini perlu akhirnya suatu saat kita tidak webinar disini tapi ada webinar berikutnya perkembangan program Dinas Lingkuan Hidup untuk berikutnya sudah sampai dimana saya sendiri ya perhatian sebetulnya dalam hal penanganan limbah yang terlambat sangat terlambat tetapi ini sudah satu awal yang baik meskipun ini perlu kerja keras dari terutama pemerintah yang punya regulator dan pihak swasta mana yang sudah pernah menangani limbah ini mungkin satu saat diajak webinar disini oke terima kasih baik Cak Rus artinya begini ada tiga kekuatan tiga pilar dalam sebuah negara yang menentukan hajat hidup terperadaban pemerintah sendiri lalu masyarakat sipil kita lalu pelaku usaha nah kadang memang pola konsumsi kita itu memang ya kadang jorjoran yang akibatnya memang berdampak pada ya sampah itu salah satunya sehingga penangannya pun butuh butuh apa ya ekstra ya ketika ya seperti yang baru-baru ini lah orang-orang sangat gemar berbelanja sesuatu yang sedang trend HP model baru beli yang lama ditinggalkan atau belum terlalu rusak beranti elektronik ganti dan lain-lainnya termasuk kendaraan termasuk macam-macam yang akhirnya berujung pada sisa-sisa atau limbah atau sampah yang tak jarang juga berujung pada kategori B3 artinya memang ini kerja besar yang memang tidak melulu hanya pemerintah yang bekerja oke memang butuh butuh grand skenario yang sangat besar seperti yang jelaskan Pak Cak Rus tadi bahwa semua saling terkait antara sarana prasarana kemudian sosialisasi lalu sanksi lalu pihak-pihak terkait itu mau dianyam seperti apa sehingga benar-benar terjadi kolaborasi yang ideal tetapi pada kenyatanya memang tidak seindah yang kita bayangkan Artinya memang kita perlu mengambil peran yang bisa kita lakukan apa dalam situasi ini kita sebagai masyarakat sipil paling tidak seperti minimal seperti yang Pak Agung tadi bertanggung jawab atas sampah yang kita produksi minimal itu seperti Cak Rus juga bertanggung jawab atas sampah yang diproduksi itu kita percayalah bahwa pemerintah juga pasti punya green skenario yang cukup untuk menjawab semua ini tetapi prosesnya kan juga proses yang tidak terlalu mudah karena terkait dengan banyak pihak yang agak sulit juga untuk bisa dijangkau begitu nanti Mbak Glory bisa melengkapi ya sebelum itu ke Bu Ika dulu nanti biar Mbak Glory sekalian menjawabnya Bu Ika Munggo Bu Guru Bu Kepala Sekolah selamat malam Bu Kepala Sekolah kan sehari-hari itu bergelut bersama dengan anak-anak jadi kalau bicara tentang sampah ini asik juga apalagi jika dimasukkan dalam materi pembelajaran untuk mengedukasi anak-anak tentang pemilahan sampah bahaya sampah dikaitkan dengan masalah global itu anak-anak mudah dan akan manut sungguh sangat mudah sekali memengaruhi anak-anak ketika kita bicara tentang ekologi nah di tempat kami itu dalam satu hari tong sampah sampah yang ada di sana itu sebelumnya adalah ada 10 tong sampah isinya itu plastik-plastik dan macam-macam terus dengan adanya program mengurangi sampah plastik sekali pakai sekarang ini di sekolah dengan jumlah siswa 600 anak itu hanya 2 tong sampah saja yang terisi penuh berarti kan sungguh sangat luar biasa sekali itu bagi kami kemudian ada larangan-larangan tidak tidak pakai stereofoom lagi tidak pakai tas keresek lagi itu manut anak-anak tapi suatu saat orang tua lupa yang ini pakai stereofoom pakai tas keresek gitu kan bawa bekali seperti itu nah kalau ada aturan yaudah dibawa pulang stereofoomnya jangan dibuang di sekolah di satu sisi sekolah kan aman dari sampah itu tapi di sisi lain berarti kan cuma memindahkan saja itu sampahnya sebenarnya ada terputus terputus di situ dari apa ke anak itu sudah aman aman saja tapi ketika sudah sampai ke orang tua putus meskipun tempat kami sudah ada sosialisasi itu untuk orang tua tapi orang tua sudah punya konsep pikir sendiri dan sebenarnya dari pihak DLH lanjutkan saja misalnya kalau mau tegas dalam hal persampahan lakukan saja kami yang anak-anak ini siap mendukung kalau dari pihak lingkungan hidup itu sudah tegas maka kita jalannya juga enak seperti contoh ini kemarin ya kami ke pantai tirang sampahnya banyak banget kami ambil dan ada sekelompok anak muda yang berkerumun mengambilin sampah dan dia bilang orang entek-entek sampah ini yang jadul ternyata sampah yang dikumpulkan oleh para tukang pengumpul sampah itu ditimbun lagi di situ nah bayangan kami itu ada petugas yang ngambil sehingga pantai itu benar-benar bersih eh ternyata tidak tapi ditimbun di situ terus lah padahal sampah plastik itu kan juga ratusan tahun akan hilang akan hancur atau mungkin malah enggak hancur hal-hal seperti ini yang membuat ini jadi pemakluman dimaklumi plasik sekali pakai pakai lagi aja enggak apa-apa itu paling cuma sampai situ aja penyelesaiannya nah saya tidak ingin ada beberapa anak kecil yang kemarin ikut ngambilin sampah dan juga kaum muda yang sebenarnya itu mereka punya apa ya pola pikir yang sebenarnya bisa dikuatkan lagi bagus loh kemarin tuh kalau muda mengikuti kegiatan itu tapi kalau melihat hal itu akhirnya jadinya berubah secara berbeginya jadi berubah tapi untungnya panitia membawa semua sampah-sampah yang sudah diambil itu ke pengepul nah jadi hal-hal mungkin hal-hal yang apa ya di luar jangkauan itu yang juga perlu di persikapi semoga proses untuk anti-sampah itu bisa berjalan dengan lancar gitu terima kasih baik terima kasih Bu Ika artinya ini sudah mengambil peran ya peran sesuai dengan ya kemampuan masing-masing yang kira-kira sebagai warga non-pemerintah itu kira-kira bisa melakukan apa urun 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 apa ya tenaganya urun pikirnya dalam rangka untuk meringankan beban bumi gitu ya ketika ketika memang kalau dibiarkan kalau kita tidak ngapa-ngapain itu sudah lebih warah lagi tetapi kalaupun itu tidak menyembuhkan 100% setidaknya mengurangi atau setidaknya itu memberi pengharapan ya mungkin hari itu menjadi sangat indah hari itu tetapi ketika ditinggal dua hari tiga hari mungkin ya entah kalau akhirnya ada sampah lagi tetapi sebagai sebuah proses bahwa kita tidak mau tinggal diam seperti tak harus tadi kan juga tidak tinggal diam barang-barang yang tidak berguna semoga mungkin dijual ke pihak-pihak yang memang bisa mengatakan sedempatan sedempatan rupa tetapi memang tidak ada pemerintah tetapi tugas kita sebagai katakanlah sebagai warga sivil ikut ambil bagian di situ baik gimana Mbak Glory kalau menanggapi bahwa memang pada akhirnya kita tidak bisa kerja sendiri-sendiri antara pemerintah masyarakat kemudian juga mungkin pengusaha atau jangan-jangan memang ini jur-jurannya pelaku usaha membuat produk yang pada akhirnya ujung-ujungnya sampah kita hanya dipermainkan beli dan beli tetapi seperti yang dikatakan Mas Chris tadi kita tidak memikirkan biaya pengelolaan sampahnya andekan kita kalau tidak mampu mengelola sampahnya tidak usah beli atau enak saja kita beli ini urusan pemerintah sampahnya itu kan sama saja kita melempar tanggung jawab atas foya-foya kita kepada pemerintah ini dari Mbak Ika ini pertanyaan terakhir sebelum kita dengar jawaban dari Mbak Glory Menggol terima kasih Mas Awi Ibu Ika dan tadi Pak Rus Hardiyono mungkin menanggapi sedikit yang dari Pak Rus Hardiyono Mas Awi tadi untuk Narsum kalau bisa jangan cuma satu Mas Awi ini saya keserahkan untuk Mas Awi tetapi kami dari pihak JLH memang selalu berkomunikasi Pak dengan pihak ketiga yang berizin termasuk dengan Bank Sampah jadi kalau nanti ada forum lagi Mas Awi memang minimal Bank Sampah sebagai apa ya mungkin yang bisa menjadi fasilitator untuk pengumpulan untuk mengajak masyarakat paling dekat itu memang Bank Sampah jadi komunitas Bank Sampah memang mungkin perlu dilibatkan bagaimana mereka mengajak masyarakat untuk melakukan pemilahan termasuk bagaimana apa yang mereka lakukan apabila mereka menerima sampah B3 dari masyarakat yang dibawa ke Bank Sampah kemudian kalau pihak ketiga yang selamain bekerjasama dengan kami di Kota Semarang sudah cukup banyak memang pengolah dan pemanfaat termasuk pengangkut B3 itu sudah banyak dan satu saat nanti silahkan kami akan komunikasikan untuk bisa ketemu di forum yang seperti ini mungguh nanti kami silahkan kepada Mas Awi saya pun tidak berani menjawab yang bukan ranah saya Pak Radywono karena contoh kalau bicara Bank Sampah itu ada bidang pembedayaan yang lebih menguasai sehingga memang betul harus melibatkan baik dari bidangnya DLH maupun dari pelaku yang ada di Bank Sampah itu prinsipnya kalau dari kami di bidang penjagaan penjamanan B3 yaitu karena kami mengakui fasilitas atau sarap penanganan B3 belum lengkap maka yang bisa kami lakukan adalah mengoptimalkan fasilitas yang sudah ada sarap yang sudah ada seperti tadi sudah ada dropbox yang dari pusat kemudian Bank Sampah Bank Sampah itu yang sementara ini bisa kami libatkan mungkin itu tanggapan saya kemudian untuk yang Bu Ika jadi mungkin sekolahnya sudah sekolah Adiwiyata jadi sudah cukup banyak kegiatan baru mau kalau sudah ada banyak kegiatan yang pengurangan sampah ini sebenarnya sangat bagus dan ini bisa masuk ke sekolah Adiwiyata jadi memang program pemerintah untuk sekolah-sekolah dalam rangka pengurangan sampah tadi memang dengan pembatasan tetapi memang kembali lagi pada yang disosialisasikan bukan hanya jadi tidak hanya satu generasi tetapi semua generasi mungkin ya Bu Ika tidak hanya generasi muda sekarang yang mungkin lebih banyak di doktrin untuk lebih bagus yang sudah kadung ini yang sudah lewat-lewat ini memang tugas pemerintah juga sebenarnya kita mengadakan forum-forum sosialisasi ke masyarakat sebenarnya juga tujuannya contoh melalui PKK fokusnya kepada ibu-ibu karena ibu-ibu lebih banyak emang di dapur sehingga ibu-ibu ini lebih banyak kita fokuskan untuk kegiatan sosialisasi termasuk tadi yang menyediakan bekal dan sebagainya kalau melalui bapak-bapak mungkin lebih ke yang tadi contoh Pak Agung kalau ibunya sudah mengumpulkan terus mau diperoleh kemana mungkin ada pengetahuan ibu-ibu dari bapak-bapaknya ini memang betul harus lintas generasi sehingga tidak terputus ini kembali lagi tugas kita bersama kami pun juga harapannya seperti itu makanya kenapa kegiatan sosialisasi kami pemberdayaan kami tidak hanya sebatas di dasar Wisma PKK tetapi juga melalui sekolah dengan mengadakan sekolah-sekolah adewiata kemudian kampung iklim proklim mungkin ada di sekitar bapak-ibu sekalian itu tujuannya sebenarnya agar sosialisasi kita tidak terputus bapak-ibu antar semua generasi nah kemudian kalau tadi dicontohkan ada kegiatan pantat tirang sampah sudah dikembulkan tapi ternyata tidak dibuka TPA saya kurang tahu apakah sudah berkoordinasi dengan DLH tempat karena biasanya kalau mau ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya masif entah itu penanaman mangrove atau mungkin sampah dari pantai dari sampah laut selama itu berkoordinasi dengan kami dan ada petugas kami yang stand by di lokasi untuk mengangkut sampahnya semestinya semua sudah terkumpul terangkut ke TPA kalau masih ada yang tertinggal atau bahkan ditimbun lagi ini menjadi catatan juga untuk kami kalau memang sudah koordinasi dengan DLH untuk pengangkutannya ini menjadi catatan untuk kami nanti akan kami sampaikan kepada bidang pengolah sampah yang punya tugas untuk mengumpulkan dan mengangkut ke TPA tapi kalau memang belum ada koordinasi memang sebaiknya kegiatan-kegiatan yang sifatnya masal seperti itu harus sudah ada koordinasi sehingga nanti jelas alur pengangkutan dan pengolahan sampahnya kemudian kalau kita bicaranya masalah kita sudah berupaya tapi ternyata ada pihak yang apa ya seperti itu ya sepertinya arahnya seperti itu jadi sudah ada upaya tapi ternyata dari sisi pemerintah pun tidak tuntas penyelesaiannya betul seperti itu ya kira-kira kita sudah capek-capek ini ngajak siswa untuk milah tapi ternyata sampai di kami ya enggak diapapakan akhirnya ya sudah ini juga kembali lagi ke sebenarnya kalau dari regulasi tata cara itu semua sudah jelas tapi kembali lagi pada kemampuan kita untuk bisa mengakomodir secara keseluruhan yang paling mudah saja kami harus mengakui bahwa mungkin tidak semua sampah bisa terangkut ke TPA contoh saja seperti itu karena keterbatasan kami di armada keterbatasan kami di sarana-prasarana dan lain sebagainya dan melalui forum-forum ini memang kami butuhkan untuk bisa menginventarisir sebenarnya mana yang belum tertangani tugas pemerintah mana yang apa ya masih menjadi PR kami gitu tapi prinsipnya kami tidak boleh melakukan pembiaran jadi kalau memang ada informasi seperti ini kami coba upayakan meneruskan ke bidang yang bertanggung jawab biasanya nanti akan ada penjelasan oh kami memang sedang ada kendala di bagian ini sehingga memang itu belum bisa tertangani tetapi mudah-mudahan dengan informasi ini jadi tidak berkelanjutan gitu ya mudah-mudahan hanya pada saat itu saja jadi intinya kami masih perlu banyak pemenahan tetapi kami tidak ada maksud untuk melakukan pembiaran jadi memang melalui forum-forum ini menjadi masukan untuk perbaikan kami juga untuk kami meningkatkan sarana-prasarana kami dan juga mungkin dibutuhkan regulasi atau mekanisme lain yang lebih tepat untuk menghadapi kondisi yang sekarang sudah berubah kira-kira seperti itu Bu Ika Matersun sangat masukannya informasinya yang mudah-mudahan nanti akan menjadi bahan perbaikan untuk kami pemerintah Matersun baik terima kasih Mbak Glori yang sudah menemani kita semuanya belajar mengenai sampah atau limbah B3 ternyata antara sampah dan limbah itu juga hal yang berbeda saya juga baru tahu di forum ini dan ternyata juga cukup kompleks kalau kita bicara itu tetapi yang menjadi poin penting pada malam hari ini adalah bahwa kita apapun posisinya apapun latar belakangnya punya peran punya peran yang semampunya kita terutama dalam hal meringankan beban bumi ini bertanggung jawab atas produk-produk yang kita konsumsi yang pada akhirnya berujung pada sampah atau limbah yang bisa dikatakan kategori B3 atau mungkin masuk dalam organik atau anorganik tetapi kita memang diajak untuk bersama-sama mengelola sampah yang kita produksi baik terima terima kasih Mbak Glory semoga yang disampaikan tadi dalam forum ini itu menjadi peneguan kita semuanya terutama bagi teman-teman yang sudah mulai mengelola sampah itu menjadi pengetahuan melengkapi pengetahuan yang sudah melekat dan sudah dihidupi menjadi laku keseharian terutama dalam mengelola sampah terima terima kasih kami mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan terima kasih kepada teman-teman semuanya yang sudah bergabung pada malam hari ini saya akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan rangkaian pekan Laudato Si yang akan berlanjut sampai pada tanggal 28 besok untuk teman-teman di paroki di wilayah rayon kota Barut dan Timso serta rayon kris silakan bergabung di forum wawan hati dan sharing karya pekiat lingkungan hidup di paroki Sambiroto tepatnya di gereja lama yang sekarang menjadi lahan atau demplot pertanian di sana hari Sabtu pada pukul 10 kita akan bertemu di sana lalu untuk teman-teman yang ada di rayon Bu Sidiana ditunggu kehadirannya di paroki kudus untuk bersama-sama di forum wawan hati dan sharing karya sama jamnya yaitu jam 10 pada hari minggu tanggal 28 lalu pada hari Rabu itu akan ada acara nonton bareng film The Letters itu berkisah seputar Encyklik Laudato Si semoga ini menjadi peneguhan kita bersama bahwa memang usia sewindu Encyklik ini perlu kita rayakan benar-benar perlu kita tanggapi sesuai dengan latar belakang kita masing-masing karena kita berbagai profesi berbagai latar yang ada tetapi kita disatukan dalam semangat yang sama untuk merawat buku-bunya itu sekedar pengumuman ditunggu juga untuk teman-teman di sekitar Semarang nonton bareng di paroki Banjardowo pada pukul 7 malam hari Rabu besok mantan-teman sebagai ungkapan terima kasih kepada Mbak Glory kami mengundang supaya bisa bertemu di forum kalau bisa Mbak Glory kan tinggal di Sambiroto mungkin bisa hadir di acara Pawan Hati hari Sabtu mungkin ada hal-hal yang malam ini belum jelas bisa ditanyakan langsung di forum itu semoga bisa meneguhkan atau mungkin menghilangkan rasa penasaran teman-teman yang khususnya akan hadir di forum itu begitu Mbak Glory mungkin ada kata-kata penutup dari Ketua Komisi Romo Alis Diti Purnomo untuk kita semuanya supaya kita sungguh-sungguh tersemangati dalam hal kerasulan lingkungan hidup Oke pertama terima kasih kepada Mbak Glory kita beri tepuk tangan aplaus luar biasa membuka paradigma kita muka-muka juga menggerakkan perilaku kita untuk bukan hanya memilah sampah organik organik tapi juga limbah B3 ini satu masukan yang luar biasa terima kasih juga pada Cak Ros tadi yang sudah memberikan masukan juga dalam metodologi kita berwebinar ke depan tentu ini menjadi perhatian semakin lengkap narasumber yang ada tentu semakin memberikan perspektif namun tentu tanpa mengurangi rasa hormat apa yang sudah disampaikan oleh Mbak Glory tadi sangat luar biasa dan tadi saya menyebutkan sangat ensiklik laudato si banget yang diperhatinkan oleh Paus tinggal bagaimana nanti kita mengimplementasikan dalam sinergi dengan berbagai pihak yang terkait yang terakhir tentu terima kasih untuk kebersamaan kita terima kasih kepada teman-teman tim KKPKC yang terus bersemangat untuk menyenggalkan berbagai macam peristiwa kegiatan perjumpaan refleksi dalam rangka pekan laudato si lalu untuk yang nonton film di Banjar Togo karena ini bulan Mei nanti baik kalau kita awali dengan doa rosario laudato si gitu ya satu peristiwa dan baru kemudian nonton film sambil menikmati hidangan yang disiapkan oleh panitia untuk makan malam dan seterusnya silahkan teman-teman yang di kota bisa bergabung di Banjar Togo di aula Francesco Saverius demikian Matur Sembahanun berkah dalam berkah dalam Matur kita akhiri dengan doa penutup yang akan dibawakan oleh Mas Erasmus monggo Mas Erasmus yeh terima kasih kembali Mbak Gluri dan juga teman-teman bersama dan materinya kita tutup malam ini dengan doa penutup agar apa yang kita pelajari apa yang kita bagikan menjadi berkat untuk kita semua minta siapkan hati kita untuk berdoa kepada Tuhan karena Bapak dan Putra dan Tuhan Kudus Amin Tuhan Yesus yang makasih kami mengucap syukur padamu karena pada hari ini pengkaujian kami dalam kebersamaan yang hangat ini untuk belajar dan berbagi tentang semat Laudato Si yang sedang kami peringati dalam momentum Pekan Laudato Si 2023 ini Ya Bapak kami bersyukur atas segala talenta yang diberikan kepada kami sehingga dengan talenta kami masing-masing kami mampu mengaryakan dengan apa yang kami bisa dengan semangat kami untuk terus menjadi berkat bagi gereja bagi sesama bagi dunia Ya Bapak sekiranya dengan apa yang kami pelajari pada dalam hari ini menjadi bekal bagi kami semua untuk terus berkarya terus berproses sehingga kebaikan dan juga kasih yang kami tanam dapat menjadi buah-buah kasih untuk memajukan peradaban kasih dan dunia yang semakin baik dalam menantuan Yesus kami berdoa dan ucap syukur Bapak kami yang ada di surga demikian datanglah bejaanmu jadilah kemudian tersebut dengan surga terima kasih pada hari ini dengan penyakit selamat seperti yang penuh yang bersalah mereka dan jalan masuk ke dalam percobaan tapi bersih kami tadi saja kami mohon berkat dari Romo Budi untuk menunggu doa hari ini Tuhan beserta kita sekarang dan selama malam semoga kita semua dan seluruh anggota keluarga kita selalu diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Amin Matur Mewon Matur Won Matur Won Matur Won Mbak Glory Terima kasih Mbak Glory Salam Terima kasih Bapak Ibu Sampai berjumpa di Bipindah yang akan datang Sampai saya itu Oh Bapak Selanguduk Iya Terima kasih Matur Won dan Bapak Ibu Matur Won Matur Won Mohon izin Terima kasih Terima kasih.